Anak-anak Bapak, sebagai pengurus OSIS maupun MPK. Karena itu, Bapak sangat senang kita bisa kembali bertatap muka, berdiskusi, sambil melihat bagaimana PPDB Dekat Jakarta. PPDB Dekat Jakarta ini sangat sensi. Sangat banyak dibicarakan. Sampai dengan media massa, sampai ada yang sampai ke anggota DPR. Apa sebenarnya PPDB Dekat? Itu yang akan kita coba bahas bersama. Tanggal 30 April yang lalu, kami bersama dengan Bapak Gubernur rapat tentang pelaporan persiapan pelaksanaan PPDB Dekat Jakarta, di mana Bapak Gubernur menyampaikan supaya sosialisasi benar-benar bagus dilaksanakan. Kami sampaikan juga di hadapan Bapak Gubernur, ini akan kami ajak pengurus OSIS, pengurus MPK, untuk juga turut melaksanakan sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi. Oleh karena itu, kami dari Dinas Pendidikan membuat schedule supaya ada jabwal sosialisasi dari Dinas langsung terhadap anak-anak Bapak. Harapannya nanti, setelah kegiatan ini, anak-anak Bapak melaksanakan juga sosialisasi terhadap siapa? terhadap adiknya, terhadap kakaknya. Karena biasanya kalau namanya pengurus OSIS itu, pengurus MPK itu adalah kalau di SMP kelas 8, kalau di SMA itu kelas 10. Jadi untuk di SMP kelas 7 sama kelas 9, demikian juga yang satu kelas dengan anak Bapak, yang kelas 8-nya. Demikian juga di SMA seperti itu, yang adiknya kelas 9, temannya kelas 10, adiknya kelas 10, temannya kelas 11, kakaknya kelas 12. Demikian juga di SMA. Itu anakku sekalian. Jadi mari kita lihat bagaimana misalnya BPDB di Kajakarta. Kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas dalam penyusunan regulasi BPDB di Kajakarta. Bu Hemas, silakan di-share. Bu, hai Mas. Belum kelihatan Bu. Ini kabar yang pertama ya. Ada hitam-hitamnya Bu. Penerimaan peserta didik baru BPDB Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi di Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Kalau kita lihat di bawah itu ada ofisial BPDB DKI, itu adalah IG, kemudian ada Facebook, kemudian ada Twitter. Artinya apa? Dinas Provinsi di Jakarta juga menggunakan mesos yang ada. Menggunakan mesos yang ada. Semuanya digunakan. Kemudian yang di sebelah bawah satu lagi, itu lamannya. Tapi kalau dibuka hari ini itu belum bisa. Jadi artinya Dinas Pendidikan itu juga mengikuti perkembangan zaman. Next Bu. Bu Hemas, next. Ini prinsip BPDB Jakarta, yang pertama objektif, yang kedua transparan, akuntabel. Kemudian yang terakhir, berpihak pada anak. Yang nomor 123 itu udah bahasa-bahasa, kata-kata, kalimat yang sudah sering kita dengar. Bagaimana itu objektif, bagaimana transparan, bagaimana akuntabel. Tapi yang terakhir ini, berpihak pada anak. Ini bagaimana misalnya Dinas Pendidikan dalam menyiapkan regulasinya, itu benar-benar itu keperpihakan terhadap anak didik. Itu yang kita usahakan. Tapi bagaimanapun, BPDB ke Jakarta itu tidak bisa memuaskan seluruhnya. Itu kenapa? Karena memang ada nanti yang perlu saya jelaskan berikutnya nanti, ada hal-hal nanti juga saya minta tolong terhadap anak bapak ini untuk menyampaikan sama temannya. Gini loh, ternyata BPD Jakarta, kenapa sampai selalu bermasalah? Kenapa selalu menjadi sangat sensi? Jadi masalahnya sebenarnya bukan di persiapan regulasinya, tetapi misalnya kurangnya daya tampung. Kurangnya daya tampung. Karena SMP, SMA, SMK Negeri itu belum bisa menampung keseluruhan calon peserta didik baru. Di situ cashnya sebenarnya. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum yang pertama adalah Permendikbu nomor 1 tahun 2021. ini sama dengan tahun lalu. Karena sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian, untuk pelaksanaan PPDB tahun 2022 tidak ada perubahan. Masih menggunakan Permendikbu yang tahun lalu. Berarti kita masih berpegangan pada Permendikbu nomor 1. Ini tinggal di-sersing saja di internet, masih muncul. Anak-anak bapak bisa membacanya. Kemudian Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Penyebaran COVID-19. Karena sekarang ini Indonesia semuanya, hampir seluruh dunia masih, itu masih COVID-19. Maka seluruh rangkaian kegiatan PPDB tahun 2020 semuanya dilaksanakan secara daring. Berarti PPDB DKI Jakarta itu dilaksanakan dari rumah dimanapun Anda berada, dimanapun masyarakat berada, dimanapun orang tua berada, dimanapun wali murid berada, dimanapun calon peserta didik berada. Kemudian Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Ini yang tahun lalu. Kok masih dipakai tahun lalu? Karena muncul tahun ini Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Kenapa yang nomor 32 digunakan? Karena munculnya Pergup ini tidak menggugurkan Pergup nomor 32. Hanya ada perubahan. Hanya ada perbaikan. Makanya kita pakai terus. kemudian keputusan Gubernur nomor 440 tahun 2022. Di sini nanti ada dua satu lampirannya tentang jonasinya satu lagi tentang lampirannya yaitu nomor 441. Kemudian nanti satu lagi alur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas. itu namanya alur secara teknis itu diatur di di alurnya. Diatur di alurnya. Itu nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022 2023. Next. Ya. Apa-apa saja yang ada jalur dalam PPDB 2023? Sama seperti tahun lalu. Yang pertama prestasi. Yang kedua afirmasi. Yang ketiga jonasi. Yang keempat PTO. Pindah tugas orang tua dan anak guru. Apa itu prestasi? Memberikan apresiasi terhadap anak yang memiliki prestasi. Apa itu afirmasi? Memberikan kesempatan pada keluarga kurang mampu. Untuk mencapai pendidikan. Kemudian apa itu jonasi? Mendekatkan calon peserta didik ke sekolahnya. Apa itu pindah tugas orang tua? Memberikan kesempatan kepada orang tua yang mendapat tugas baru. Kemudian anak guru. Kalau anak guru inilah anak guru yang hanya anaknya bertugas di sekolah orang tuanya bertugas. Jadi misalnya Ibu Cimung nih bertugasnya di SMP 103. Kebetulan ada anaknya yang masuk SMP maka boleh masuknya hanya ke SMP 100 103. Next Bu. Persyaratannya kalau persyaratannya nanti ada di alur yang nomor tadi E0011 itu ada di situ. Jadi misalnya SD berusia paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. berarti siapakah yang masuk SD kalau usianya paling rendah 1 Juli 2022 memiliki kelahiran tercatat dalam KK harus KKDKI SMP juga demikian berumur minimal maksimal 15 tahun kalau SMA maksimal 21 tahun ya itu ini nanti ada di di alur semuanya ya ada di alur next Bu ini yang menjadi perlu perhatian ini saya minta tolong nih anak-anak Bapak semua menyampaikan coba perhatikan daya tampung SD jumlah calon peserta didiknya tidak ada di sini karena memang data dari TK kelas bermain itu kita tidak mencatat itu ada datanya tapi karena itu tidak ada sangkut tergantung anaknya kan yang masuk SD itu boleh tanpa TK tidak tidak kewajiban dia harus masuk TK jadi tidak perlu dicatat di situ daya tampungnya ada 90.941 cukup banyak artinya untuk SD itu sangat memadai karena daya tampungnya cukup besar sehingga untuk SD itu kadang itu sampai ada 4 tahap tahap 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 kenapa seperti itu karena daya tampungnya cukup banyak ini SD sekarang SMP atau MTS jumlah jumlah calon peserta didiknya dari SD ke SMP itu ada 125 930 sementara daya tampungnya 91.903 orang yang persentasenya itu 57,17% itu artinya apa melebihi dari separoh melebihi dari separoh kita bandingkan dengan SMP SMK untuk SMA dan SMK calonnya itu banyak 121 855 sedangkan daya tampungnya sedikit SMA nya cuma 29.765 SMK nya 19.126 orang hanya 40% ini kalau daya tampung SMA SMK gak sampai 50% hanya 40% ini yang saya minta anak-anak bapak coba berkomunikasi ke orang tua ke adiknya ke saudaranya ke kakaknya oh ternyata daya tampung SMA SMK itu di Jakarta itu hanya 40% artinya apa sebagus apapun regulasi sebagus apapun kebijakan sebagus apapun sistemnya memang lebih banyak yang tidak diterima itu ya anaknya orang daya tampungnya cuma 40% nah ini yang perlu disampaikan ke anak-anak bapak ya kok hanya 40% ya itu baru itu kapasitas sarana-pasarananya yang yang ada kemudian untuk daya tampung per jalur ada prestasi ada parmasi ada jurnasi ada PTO kalau kita lihat di bawah itu yang agak menarik disitu prestasinya gak ada untuk SD kemudian SMK gak ada jurnasinya ya gak ada jurnasinya ada yang tahu gak nak kenapa misalnya jurnasi gak ada di SMK ada yang mau jawab gak kalau yang raise hand ini ada si Gita kira-kira tahu gak nak kenapa di SMK tidak ada jurnasi coba host dibuka dulu si Gita restu baik pak kira-kira tahu gak nak gak apa-apa salah juga gak apa-apa ini kan diskusi doang kok gak ada jurnasi kira-kira di SMK masa sih gak ada jurnasi ada apa sih gitu ya kira-kira nak apa kurang tahu sih pak oh iya gak apa-apa ada yang tahu kalau Anisja Anisja gimana nak buka dulu host yang raise hand nomor 2 Anisja siap sudah bapak ya kira-kira tahu gak nak kenapa kira-kira gak ada jurnasi itu di SMK gimana nak gak apa-apa nak salah juga gak apa-apa kalau anak bapak gak tahu itu wajar kalau udah tahu berarti luar biasa itu gimana nak Anisja belum dibuka ya oke kenapa tidak ada jurnasi di SMK di Jakarta ini sekolah STM penerbangan itu hanya satu hanya satu hanya ada di Jakarta Selatan misalnya ada temanmu yang tinggal di Jakarta Utara bocor mohon izin bocor mas ini masuk STM penerbangan tapi rumahnya di Jakarta Utara lah sekolahnya ada di Selatan kalau pakai jurnasi berarti gak boleh dong yang dari Utara masuk ke Selatan karena STM karena STM penerbangannya hanya satu maka kita gak boleh membatasi anak yang dari Utara ke Selatan itu nah karena tadi apa ajasnya kan harus adil di situ harus adil buat buat anak-anak kita semuanya harus berpihak terhadap anak jadi makanya kita gak membuat yang namanya jurnasi di SMK kemudian ada yang tahu gak ini kok prestasi juga gak ada prestasi nah prestasi itu gak ada karena nilai rapoknya anak-anak di TK itu gak ada seperti kamu yang ada di SD ada di SMP ya itu gak ada ya jadi makanya makanya tidak ada prestasi di SD itu ya nak ya jawabannya ya kenapa tidak ada jurnasi di SMK karena kompetensi keahlian ya jadi tadi contohnya SMK penerbangan tata boga ya perhotelan jadi tidak sama kalau SMK kan sama hampir sama semua tuh rata-rata di SMK itu ada jurusan IPA ada IPS atau ada bahasa tapi rata-ratanya yang dua tuh ada IPA ada IPS kalau STM gak seperti itu ya contohnya tadi penerbangan hanya satu di DKI Jakarta maka tidak dibatasi oleh Joe Jonasi itu ya nak ya next bu ya mas next ya ini perbandingan kuota jalur PPDB tahun 2022 dengan Permedik bu nomor 1 tahun 2021 berdasarkan Permedik bu nomor 1 tahun 2021 ternyata Jonasi untuk SD itu minimal 70% ya sedangkan SMP 50% sedangkan SMA 50% ternyata kita nih di Jakarta untuk Jonasi SD itu 73 tadi batasannya 70 minimal berarti boleh ya kalau minimal 70 berarti 70 boleh tapi di bawah 70 tidak boleh demikian juga SMP demikian juga SMA itu persis 50% ya demikian juga afirmasi perbindahan tugas terus prestasi non-akademik dan lain-lain dan sebagainya next ya ini perbandingan tiap jalur PPDB tahun 2021 ya dengan PPDB tahun 2022 ini tidak nah nih kalau tahun 2021 ada namanya persentil 30% ya di sini kita tuliskan top 30% itu sekolah akreditasi A sedangkan B itu 20% sedangkan C itu 10% itu tahun 2021 artinya apa kalau misalnya sekolahnya itu berakreditasi A terus jumlah siswanya 100 berarti peringkat 1 sampai 15 itu pasti mendapatkan 100 di bawahnya itu mendapatkan itu A 60 kalau yang di B karena 20% berarti peringkat 1 sampai 20% itu dapat 100 di bawahnya dapat 60 sedangkan yang C hanya peringkat 1 sampai 10 itu dapat 100 yang lainnya 60 jadi pembobotannya itu nilainya skornya itu itu hanya antara 2 100 dan 60 tergantung sekolahnya nah sekarang di tahun 2022 kita perbaiki ini oh sekolah saya akertasinya A ya akertasinya A ya jumlah siswanya 100 berarti itu kan tadi kelipatan 15 berarti peringkat 1 sampai 15 karena jumlah siswanya 100 berarti nomor urut 1 sampai nomor urut 15 dari semua paralel ya itu akan mendapatkan 100 kemudian peringkat 16 sampai 30 itu mendapatkan 90 kemudian 31 sampai 45 80 demikian sampai titik yang dapat skor 60 ya itu yang A yang B kelipatannya 10 1 sampai 10 11 sampai 20 21 sampai 30 31 sampai 40 41 sampai 50 itu dapatnya tadi 100 90 80 70 60 ya kalau yang C kelipatannya 5 ya berarti jumlah siswanya 100 berarti peringkat 1 sampai 5 itu yang dapat 100 yang dapat 90 peringkat 6 sampai 10 yang dapat 80 peringkat 11 sampai 15 dan seterusnya itulah perbedaannya jadi ada skornya itu 100 90 80 70 60 sedangkan untuk yang tahun lalu hanya 100 dan 60 ya sekarang kita balik ini itu untuk akademik kalau untuk non-akademik ya kalau untuk non-akademik hanya membalikkan yang A jadi C yang C jadi A ya yang A jadi C yang C jadi jadi A gitu artinya apa kalau sekolahnya akreditasi A berarti hanya 5 persen berarti peringkat 1 sampai peringkat 5 yang dapat 100 sedangkan yang akreditasi C itu dapatnya yang peringkat 1 sampai 15 ya itu dapat 100 dan seterusnya sedangkan B sama sekarang menjadi pertanyaan masa Pak sekolah saya sekolah bagus kenapa kalau non-akademiknya jadi sedikit kira-kira siapa yang bisa jawab ini ada yang bisa jawab jawabnya adalah jawabannya adalah yang namanya sekolah akreditasi A itu bagus-bagus dibandingkan dengan B dan C ya maka kesempatan anak untuk ikut lomba mempersiapkan lomba ikut lombanya jauh lebih banyak di sekolah akreditasi A artinya apa contohnya itu SMP 115 SMP 115 itu anaknya bisa tiap minggu ada lomba mengikuti lomba karena dukungannya cukup tinggi dukungan sarana prasaranya tinggi dukungan finansialnya tinggi dukungan orang tua tinggi sementara dukungan dari orang tua maupun pihak sekolah untuk yang akreditasi C itu sedikit jadi bisa saja yang namanya akreditasi C itu satu orang pun belum tentu tiap bulan belum tentu tiap semester tapi yang namanya sekolah-sekolah yang akreditasi A itu bisa tiap minggu bisa tiap hari bisa tiap bulan mereka ikut lomba itu ya Bu Hemas bisa gak simulasinya ditunjukin simulasinya ya kita lihat simulasi ya mudah-mudahan internetnya gak bermasalah bisa ditunjukkan gimana ya sebenarnya presently itu ya itulah perbedaan jadul prestasi tahun lalu dengan tahun sekarang ini contohnya contohnya SMP 115 jumlah siswanya 360 akreditasinya A akreditasinya A jadi 360 akreditasi A berarti tadi kalau dia secara akademik yang akreditasi A berarti kan 15% ya 15% kira-kira kalau 15% dari 360 berapa orang itu jumlah anaknya adalah 54 orang coba kita lihat dulu apakah benar peringkat 1 sampai peringkat 54 itu boboknya dapat 100 coba dilihat dulu kita lihat peringkat 1 sampai 54 buka bu emas kebawah bu emas ya kita lihat ya lihat tuh peringkat nomor 1 sampai nomor 54 coba dikasih biru dulu nomor 54 ya itu paling ujungnya dilihat ya berarti nomor 1 sampai nomor 54 itu semuanya dapatnya 100 itulah percentil ini percentil akademik maka tadi peringkat 16 sampai peringkat 30 berarti 90 di bawahnya ya berarti 360 misalnya dikali sampai di angka 30% berarti itu 54 dikali 2 berarti 108 maka nanti orang peringkat 108 itu pasti 90 mulai dari urut 55 coba lihat dulu urut 55 urut 55 terus sampai urutan 108 karena presentasinya 16 sampai 30 coba perhatikan benar kan ya bubuk percentilnya 90 tapi ternyata kalau lihat di bawahnya coba lihat di bawahnya dikasih warna lagi yang nomor peringkat 109 ternyata juga 90 kenapa bisa seperti itu kalau secara hitungan matematik harus pada sampai angka 108 ternyata nilai anak nomor 108 dengan nomor 109 itu sama tunjukin kursornya nilainya yang sama nilainya sama 91,37 91,37 maka dia sama sama mendapatkan 90 andaikan ada 5 orang Pak gimana ya 90 juga andaikan ada 10 orang ya segitu juga itu ya nak ya tutup ini bu ya mas tutup kita kembali ke slide berikut ini masih hitam ada kelihatan hitam ya ada hitam ya kemudian untuk aparmasi aparmasi itu ada namanya priotas satu ada priotas dua ada priotas satu ada priotas dua siapa yang termasuk priotas satu itu anak panti ya berarti itu dari panti sosial dari dinas sosial kemudian ada namanya penyandang disabilitas penyandang disabilitas yang ketiga lah yang orang tuanya meninggal karena dia melaksanakan tugas sebagai petugas nakes untuk OPIC yang keempat adalah dia penerima KJP Plus dengan PIP ya penerima KJP Plus dengan PIP ini keempat kategori ini semuanya ini adalah karpet merah apa artinya di tahun 2021 karpet merah itu tanpa tes ya siapa tadi yang tanpa tes itu itu adalah anak panti itu adalah penyandang disabilitas yang ketiga dia adalah orang tuanya yang meninggal karena bekerja menangani COVID-19 kemudian penerima KJP Plus sekaligus PIP ya itu semuanya tanpa tes tapi di tahun ini dari perintah pertama itu anak panti penyandang disabilitas terus yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 itu tanpa tes sedangkan penerima KJP plus dengan PIP itu tidak tanpa tes lagi dia ikut tes ada tes ya ada tesnya khusus yang penerima KJP plus dengan PIP itu kenapa kira-kira tahun lalu jumlahnya hanya 14 juta 14 ribu sementara daya tampungnya ada sebanyak 21 ribu berarti masih masuk semuanya sementara tahun ini daya tampung SMP itu daya tampung SMA itu 8 ribu tadi kita lihat apa ribu-ribu kemudian daya tampung SMP itu sekitar 7 ribu-ribu kemudian ada PPD bersama itu sekitar 6 ribu berarti ada sekitar 21 ribu sedangkan sekarang penerima KJP plus dengan PIP itu jumlahnya cukup banyak 29 ribu berarti ada selisih 8 ribu 29 ribu dikurangi dengan 21 ribu ya itu oke ditutup dulu Bu Hemas ditutup dulu oke ini saya kasih dulu kesempatan buat Kansa ya OSIS dari SMA 33 nah kita sampai situ dulu nih Bapak menjelaskan ada gak pertanyaan silahkan Kansa Ucimung Ucimung siap siap tolong sampaikan dulu kita persesi aja ya saya gak menjelaskan salah sekaligus parsial dulu saya bikin ya siap Bapak ada kansa terima kasih Bapak anak-anakku semuanya hadirin dari MPK dan juga OSIS SMP SMA dan SMK DKI Jakarta baru saja kita sudah simak bersama walaupun belum sampai selesai karena bertahap bahwa seperti apa PPDP 2022 yang akan segera terlaksana nanti namun demikian anak-anakku sayang yang luar biasa hebat dan berpestasi kita akan ada sesi tanya jawab sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Horale akan ada sesi tanya jawab yaitu yang akan dipandu sekaligus dan ada moderator tanya jawab ini adalah orang hebat Indonesia kelak yang sekarang sedang digodok di DKI Jakarta ini siapa kegerangan ketua OSIS dari SMA Negeri 33 Jakarta untuk itu kepada Ananda Kansadi silahkan terima kasih banyak atas kesempatannya sebelumnya nama saya Kansali Nadine selaku Keto OSIS dari SMA Negeri 33 Jakarta terima kasih banyak atas pengaparannya Bapak Horale untuk sesi kali ini nah sekarang mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau masih ada yang ingin diketahui tentang PPDB 2022 silahkan bertanya dengan cara raise hand ya terima kasih sudah banyak yang raise hand nah kamu aja langsung pilih mungkin pertama dari Talita Almira yang raise hand kepada Talita Almira dipersilakan baik terima kasih Kak Kansardin dan juga Buzri Mulyani dan Pak Horale juga saya izin bertanya saya mempunyai dua pertanyaan hari ini nah yang pertama adalah apakah sekarang untuk zonasi kita hanya memperhatikan bomisi ini saja atau juga umur yang kita perhatikan dan yang kedua pertanyaan saya di slide yang akreditasi A, B, dan C itu yang satu peringkat 1-15 itu 1-15% atau peringkat 1-15 sekian terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Talita Almira untuk Bapak Horale dipersilakan untuk di jawab terima kasih ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Talita dari SMP Madinah Islamic School ini tidak sabar sudah masuk jonasi saya belum menjelaskan jonasi tapi tidak apa-apa nanti jonasi akan saya jelaskan setelah nanti saya paparkannya jadi masih tahap prestasi dulu yang tentang prestasi kalau akreditasi A tadi maka dia kelipatan 15% tadi kenapa saya bikin peringkat 1-15 karena saya umpamakan tadi jumlah siswanya 100 kalau jumlah siswanya 100 tadi kan saya bikin juga contohnya SMP 115 jumlah siswanya 360 dikali 15% kan 54 orang jadi mempermudah saja saya mempermudah jadi supaya mudah dipahami saya bikin jumlah siswanya 100 berarti kalau 15% peringkat 1 sampai peringkat 15 tapi nanti tergantung jumlah siswanya berarti kalau jumlah siswanya misalnya 200 berarti yang mendapat 100 itu kan 15% dikali 200 berarti jumlahnya 30 orang itu ya nak ya seperti itu yang jonasi nanti saya jelaskan dulu nanti ini kan baru yang sebagian tadi dulu saya kasih parsial dulu makasih anaknya baik terima kasih Pak lanjutkan sah baik akan saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh Rafli Ardiansyah dari SMA Negeri 86 Jakarta kepada Rafli dipersilakan terima kasih moderator perkenalkan saya Rafli Ardiansyah dari SMA Negeri 86 Jakarta Ketua Ketua MPK disini saya pertama apakah tahun sekarang masih pakai umur atau pakai nilai nah yang kedua pertanyaan yang kedua tadi afirmasi kan ada seleksi kan katanya nah itu seleksinya dalam berbentuk kata terima kasih ya terima kasih ya untuk pertanyaannya apakah PPDB DKI Jakarta itu ada seleksi umur menggunakan usia apakah menggunakan nilai kalau diprestasi itu tadi sudah saya jelaskan ya ada nilai rapot itu yang presentil tadi boleh dibuka enggak Bu Hemas yang untuk prestasi untuk prestasi dulu yang ada pemobotan yang prestasi Bu Hemas Bu Hemas ini Bu Hemas ya Pak buka dulu buka yang prestasi yang pemobotan ya 30-30-30-55% ya bukan ini yang kebawah ya yang kebawah oke itu hitamnya masih kelihatan oke ya ini perhatikan nak ya untuk akademik itu 30% hitamnya masih ada Bu belum bilang ya kemudian presentil dengan rapot 30% prestasi akademik 30% kemudian prestasi non-akademik 5% presentil non-akademik 5% ya ini semua berdasarkan nilai kerata rapot jadi kalau nilai rapot itu kalau SD KSMP berarti menggunakan kelas 4 SD semester 1-2 kelas 5 SD semester 1-2 dan yang kelas 6 semester 1 itu ratanya jadi misalnya nih setelah dirata-ratakan nilai si anak itu satu misalnya namanya Nani ya berarti rata-ratanya 90 berarti 30% dari 90 gitu itu yang untuk nilai rapot sementara untuk presentil nilai rapot itu tadi kalau si Nani berasal dari sekolah dari sekolah akutasi A terus dia masuk peringkat 15% maka tadi boboknya dia kan 100 berarti presentil nilai rapotnya adalah 30% dikali 100 kemudian dia juara 1 nih juara 1 OSN atau KSN tingkat internasional itu boboknya 100 dikali 30% berarti tadi nilainya sudah ada ya 30% kali 90 30% dari dia 100 kemudian untuk sertifikatnya 30% dikali 100 juga kemudian presentil non-akademik jadi sama kayak tadi presentil non-akademik itu dia punya nilai dari sertifikat misalnya dia juara-juara yang FLS 2N ya juara nyanyi ya yang olahraga lah yang olahraga dengan seni ya maka dia nanti pengalinya bukan bukan seperti sertifikat AS apa OSN kalau sertifikat lomba kejuaraan lomba itu boboknya sertifikat itu 50% boboknya pengurus OSIS itu pengurus MPK itu 30% jadi misalnya kalau dia ketua OSIS berarti kalau dia ketua dapatnya 100 boboknya maka pengalinya 30% sedangkan kalau dia ESGOL itu 20% berarti ketua ESGOL 100 dikali 20% jadi sekali lagi kalau dia untuk non-akademik kalau sertifikat non-akademiknya dikasih kategori 50% kemudian pengurus OSISnya 30% MPKnya ESGOLnya 20% kan tetap aja ya 50 ditambah 30 ditambah 20 berarti itu juga 100% tetapi ada parsial karena cukup banyak dihargai tapi anak yang ada prestasi non-akademik juga dihitung di akademik tetapi hanya 5% itu yang disebut dengan prestasi non-akademik jadi misalnya katakan dia juara silat juara dunia ya tingkat dunia misalnya tingkat instansional bahkan nilainya 100 tapi kan pemobotannya 50% berarti 50% dari 150 maka kalau dia masuk dari akademik maka dihitung disitu hanya 5% dari 50 bukan 5% dari 100 tapi dia juga pengurus OSIS berarti 30% dari 100 tadi dikali 5% oh dia juga eskul seperti itu juga tadi seterusnya jadi kalau di prestasi itu masih ada namanya seleksi menggunakan yang percentil ini demikian juga dengan non-akademik jadi apanya yang dilihat di akademik yang dilihat nilai rapot kemudian sertifikat akademiknya kemudian juga non-akademiknya sertifikatnya demikian juga pengurus pengurus organisasi baik itu OSIS maupun MPK maupun dia itu eskul jadi kumulasilah kumulitatif dari keseluruhan itu akan berdampak pada anak jadi bisa saja ada nilai anak itu bagus tapi kalau dia tidak ada mengikuti lomba-lomba atau dia tidak ikut misalnya ke pengurusan organisasi maka nilai anak yang ikut itu dia bisa lebih tinggi ya dibandingi anak yang hanya memiliki nilai rapot yang hanya dia hanya nilai rapotnya yang tinggi ya kalau disini semuanya berdasarkan nilai berdasarkan sertifikat berdasarkan dia mengikuti organisasi ya OSIS MPK dan eskul kalau di afirmasi kalau di afirmasi itu kalau misalnya tadi karena penerima kaji P plus dengan PIP itu cukup banyak maka nanti akan terseleksi dengan menggunakan itu jonasi ya menggunakan jonasi sesuai dengan tempat tinggalnya ya kemudian pilihan sekolah kemudian waktu mendaktar tapi kalau SMK itu berdasarkan indeks bobot dari prestasi bobot indeks prestasi karena jonasi di SMK itu tidak ada ya jadi berdasarkan bobot indeks prestasi maka disitu tidak ada umur nanti di jonasi akan jelaskan dimana sih ada umur itu saya belum sampai ke sana jadi ini sama pertanyaan pertama dengan kedua dimana itu ada umur dimana itu ada umur jadi yang saya bicarakan yang ini belum menggunakan umur nih untuk SMA dan SMK tutup Bu tutup Bu Emas tutup dulu itu nak ya nanti yang umur saya jelaskan nanti pas jonasi pas jonasi disitu ada umur ada umur oke lanjut nah baik terima kasih atas pengaparannya Pak Horale sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta untuk tetap kondusif dengan tidak mencoret-coret layar yang ditampilkan di zoom selanjutnya mungkin pertanyaan bisa dipaparkan oleh Gilbert dan Juita dari SMP Negeri 92 kepada Gilbert dan Juita dipersilakan oke apakah kedengaran Kak silahkan Gilbert jelas ini jelas Bapak kedengaran jadi ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak yang mungkin tadi saya agak kurang paham dalam pemaparan mengenai jalur masuk malu prestasi yang pertama itu yang mengenai peringkat itu Pak saya tadi masih agak-agak bingung Pak ini peringkatnya itu apakah diambil dari ketika dia melaksanakan PPDB atau diambil dari mana untuk peringkatnya apakah diambil dari apa namanya peringkatnya di sekolah atau kira-kira bagaimana kemudian yang kedua itu adalah bagaimana untuk kriteria lomba yang bisa dihitung atau masuk dalam perhitungan apakah contoh belakangan ini karena terutama dari tahun lalu dari tahun 2021 peraturan mengenai lomba ini kan sudah mulai diterapkan dalam PPDB Jakarta sehingga di sini ada banyak lomba yang beredar yang dilaksanakan di dalam media sosial khususnya kira-kira bagaimana dari spesifiknya lomba yang dimasukkan dalam perhitungan supaya nanti siswa-siswa pun juga bisa memilih untuk lomba yang mana yang kira-kira harus diikuti mungkin itu saja Pak terima kasih langsung iakan saya Bapak jawab enak pertanyaan yang sangat bagus untuk presentase yang digunakan itu adalah perata nilai rapor tetapi itu untuk setiap sekolah tidak ada hubungan antar sekolah itu masing-masing sekolah jadi misalnya si Gilbert itu kelas 9 ini SMA atau SMP SMP ya pas SMP di SMP nya si Gilbert itu ada berapa kelas kelas 9 dibuka dulu host ada 7 Pak maaf tadi belum bisa ambil ada berapa 7 Pak berarti 7 dikali 36 berapa kira-kira 280 kurang 280 berarti yang menjadi peringkat itu kan 280 dikali 15% menggunakan apa tadi berarti seluruh kelas 9 itu nilainya dibikin legernya itu yang si Danira maka diperingkat jadi itu peringkatnya di sekolah masing-masing di sekolahnya masing-masing jadi tidak antar sekolah yang namanya persen itu ada di sekolah masing-masing jadi misalnya saya peringkat tadi kalau misalnya supaya agak lebih mudah kalau dia jumlah siswanya 200 berarti tadi kalau 15% berarti 15 berarti kalau misalnya 200 jumlahnya 30 berarti yang 30 orang itu itulah yang mendapat 100 yang peringkat mulai dari 31 orang itu itu sebenarnya dapat 90 seperti itu urutannya kemudian sertifikat yang diakui itu berjenjang tidak berjenjang kemudian itu yang dilaksanakan kedinasan resmi dinas itu siapa? kementerian boleh dinas pendidikan boleh kebudayaan boleh yang penting dinas kementerian apa saja boleh Pak saya ikut lomba di kementerian kehutanan boleh saya di dinas olahraga boleh kebudayaan boleh tetapi misalnya SMP X misalnya mereka waktu mengadakan pensi juga mengadakan lomba itu tidak resmi itu namanya eksibisi tidak diakui itu tidak diakui itu namanya jadi salah satu misalnya sekolah-sekolah yang melaksanakan lomba itu tidak diakui kemudian misalnya ada lembaga-lembaga ini lembaga pelatihan OSN ada lembaga pelatihan saya tidak sebutkan namanya dia adalah melatih anak-anak untuk latihan mempersiapkan diri untuk OSN maupun KSN mereka mengadakan pelatihan terus mengadakan lomba juga ada yang dapat emas misalnya ada perak ini juga tidak diakui karena itu bukan kedinasan maupun induk organisasi jadi yang diakui itu adalah induk organisasi dan kedinasan jadi misalnya ini ada lomba karate misalnya tapi yang melaksanakan adalah porky maka itu resmi karena itu induk organisasi tapi ada misalnya di daerah lain karena RT RW nya itu melaksanakan lomba-lomba itu misalnya itu tidak resmi tapi misalnya ada sesuatu ada satu lembaga yang melaksanakan tapi menggandeng porky induk organisasi itu bisa resmi itu artinya apa teragendakan di induk organisasi itu itulah yang diakui yang namanya induk organisasi itu ada di Indonesia ada mendunia jadi misalnya induk organisasi matematik sedunia itu ada itu yang harus kita ikuti lomba-lomba ada yang namanya festival dilaksanakan di mal diikutin tanya dulu siapa pelaksananya kalau organisasi organisasi tertentu yang tidak resmi melaksanakan yang bukan induk organisasi itu tidak diakui gitu nah ya dilipat lanjutkan terima kasih Pak Horawe atau jawabannya selanjutnya untuk Kinanti Agni dari OSIS SMP Negeri 109 Jakarta dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya baik terima kasih apa suara saya terdengar ya terdengar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Kinanti Agni Kusuma selaku Ketua OSIS dari SMP Negeri 109 Jakarta jadi ada pertanyaan dari saya mengenai PPDB yaitu diprestasi untuk diprestasi itu kan sudah dipaparkan oleh Pak Horawe itu kita ada akreditasi A dan akreditasi B lalu akreditasi C namun lalu penilaiannya pun juga berbeda masing-masing dan diambil dari rata-rata semester 1 sampai semester 5 namun bagaimana jika ada anak yang pindahan misalkan dari SMP yang berakreditasi C namun dia pindah ke akreditasi A apakah semua nilainya juga akan berubah atau ada cara lagi mungkin seperti itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih Kinanti atas pertanyaannya untuk Pak Horawe waktu dan tepat ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini baru pernah kamu dengar pertanyaannya ada anak awalnya sekolah katakanlah di akreditasi A B atau di C tapi dia pindah ke sekolah yang akreditasi A maka nanti yang akan kita nilai itu yang terakhirnya karena nanti yang melaporkan nilainya itu kan sekolah akhirnya maka biasanya anak-anak yang pindah seperti itu kan ada matrikulasi namanya ada penyesuaian kalau anak mutasi masuk ke sekolah yang lebih tinggi itu biasanya ada matrikulasi penyesuaian nilai-nilai rapornya misalnya pelajaran yang tidak ada akan dimatrikulasi maka kita tetap menghitung sekolahnya adalah sekolah yang akhir itu ya nak terima kasih oke lanjut satu lagi baru kita lanjut yang paparannya baik pak selanjutnya untuk Muhammad Iksan Maulana dari SMKN 17 diberisalkan untuk memaparkan pertanyaannya oke baik apakah suara saya terdengar ya terdengar baik sebelumnya saya izin bertanya perihal betul tadi perihal seleksi yang ada pada jalur afirmasi di jalur afirmasi kan ada tadi seperti yang dipaparkan ada seleksi nah kira-kira seleksi seperti apa yang akan dilaksanakan untuk untuk seleksinya jadi kan dikatanya ada seperti kayak tes gitu apakah ada tesnya atau seperti apa mungkin itu aja terima kasih baik terima kasih Muhammad Ihsan atas pertanyaannya kepada Pak Horale kan saya tolong diulang pertanyaannya agak agak kecil suaranya sampai disini mungkin dari Muhammad Ihsan bisa diulang kembali bagaimana seleksinya iya jalur afirmasinya Pak sebenarnya tadi sudah Bapak jawab juga kalau untuk masuk SMA itu akan berdasarkan zona periodas tapi kalau untuk SMK itu bobot indeks prestasi ya bobot indeks prestasi kemudian nanti yang pertama adalah jonasinya kemudian itu adalah pilihan sekolahnya kemudian waktu mendaftarnya itu oke saya pikir ini kita selesaikan dulu yang untuk bagian pertama ya kan saya baik Pak Bapak akan lanjut untuk ke berikutnya karena tadi ada juga pertanyaan tentang umur dimana sih ada umur itu ya kan saya saya lanjut dulu ya Bu Hemas tolong dibuka kita masuk jonasih nah ini yang paling banyak ditanya jonasih langsung aja ke bawah penjelasan jonasih jonasih yang ketiga nomor tiga ya ini lihat nah untuk tahun ini coba dibaca itu zona proses pertama diperuntukkan bagi yang pertama talon peserta didik yang berdomosili di RT yang sama dengan RT sekolah ya jadi saya sekolah di SMP 103 dia RT nya 5 RT 5 RW 04 berarti itu namanya RT sekolah ya tahun lalu ini namanya prioritas pertama tahun lalu ya tahun lalu yang yang nomor dua calon peserta didik yang berdomosili di RT yang berbatasan langsung bersinggungan dengan RT sekolah itu namanya beritas kedua ya nah coba dibuka petanya dulu petanya petanya dibuka ya coba ditunjukkan dulu ya yang coba kita lihat SMP 2 tahun 2021 yang warna hijau kursornya bu di coba kursornya ya ini yang nomor 1 itu warna hijau itu ya inilah tahun lalu yang disebut dengan RT sekolah berarti SMP 2 itu berada di warna hijau itu berapapun calon siswanya di situ pasti diterima ya kemudian ada nomor 2 sampai nomor 13 dikasih keliling bu nomor 2 sampai nomor 13 ya itu namanya bersinggungan dengan RT sekolah warna abu-abu ini bersinggungan dengan warna hijau itu tahun lalu namanya prioritas 2 ya nah sekarang coba kita perhatikan di tahun 2022 yang nomor 1 sampai nomor 13 itu digabung menjadi warna abu-abu ya itu menjadi prioritas pertama ya kalau tahun lalu hanya satu RT nya prioritas pertama kalau sekarang ada 13 RT jadi banyak penambahannya ya kemudian kembali ke slide semula yang nomor A2 ya kita masuk ya yang tadi yang pertanyaan 1 dan 2 di tahun lalu itu digabung menjadi pertanyaan pertama di tahun 2022 sekarang kita lihat yang B zona pertanyaan kedua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah jadi sekitar sekolah dengan melaksanakan pemetaan ya yang mana sekitar sekolah ya tadi kenapa ada jonasih untuk mendekatkan peserta didik dekat dengan sekolahnya oh supaya dia dekat supaya gak perlu harus naik angkot tidak perlu harus diantar orang tuanya jalang kaki juga bisa ya gitu maksudnya supaya dekat gitu ya itu namanya di sekitar sekolah siapa yang melakukan pemetaan ya sekolah bekerja sama dengan para RT para RW dengan para kelurahan mereka lah yang menurupi lapangan oh ini RT ini masih dekat coba lihat petanya bu coba lihat petanya inilah yang masih dekat dengan sekolah itu artinya masih wajar dijangkau dengan jelang kaki coba lihat yang tahun 2022 warna kuning warna kuning itu ya tunjukkan dulu kursornya bu warna kuning ya itu semuanya yang mulai dari nomor 14 sampai nomor 41 itulah yang ditambahkan ya yang ditambahkan kalau tahun lalu hanya nomor 1 sampai nomor 13 sekarang nomor 14 sampai nomor 41 itu ditambahkan ya itu namanya peritas 2 artinya apa anak yang berada di peritas 2 itu menjadi dia peritas 2 yang pertama dia peritas pertama artinya apa begini ada satu sekolah jumlah siswanya untuk kelas 10 itu 200 orang berarti jonasih 50% berarti 100 orang ya di peritas pertama ada 40 siswanya berarti karena masuknya 100 yang mendaftar hanya 40 berarti semuanya diterima terus peritas kedua ada 60 karena tadi jumlah totalnya itu 100 berarti 40 tambah 60 masih masuk ya di kasus lain katakan jonasihnya jumlah yang harus diterima 100 di peritas pertama jumlah siswanya 45 ya 45 ya 45 orang itu pasti diterima karena yang akan diterima di jonasih ada 100 tapi di peritas keduanya ada katakanlah dia 65 berarti 45 60 ya di peritas kedua 60 yang pertama tadi 45 di peritas kedua 60 berarti 45 ditambah 60 105 berarti berlebih 5 orang berarti disitulah terjadi seleksi umur ya disitu terjadi seleksi umur itu nah ya yang tadi yang bertanya tentang umur kapan itu ada umur kalau calon peritas didiknya melebihi ya tapi rata-rata di peritas pertama dan kedua itu itu pasti umumnya diterima tapi ada beberapa sekolah yang disitu juga terjadi sudah seleksi umur tapi hampir semua di peritas ketiga itu itulah disitulah seleksi umur perbedaannya nah perbedaannya tahun lalu untuk PPDB SMP yang seleksi umur itu ada sekitar 85% masih cukup banyak masih cukup banyak sementara untuk SMA itu ada sekitar 80% ada 80% tapi dari hasil analisis kita kalau kita ganti seperti ini warna kuning ini maka untuk SMP itu sudah sekitar 35% dari 86% turun menjadi 35% yang SMA 80% itu menjadi sekitar 39% itu yang sudah kita lakukan suatu analisisnya Pak kenapa sih harus ada seleksi umur ternyata nah tolongin nanti disampaikan ke orang tuanya sama teman-temannya kenapa kita harus memikirkan itu ternyata di Jakarta ada 85 kelurahan yang tidak ada SMP negerinya 65 kelurahan 85 sedangkan ada 168 kelurahan yang tidak ada SMA negerinya saya tinggal di ujung menteng ya di medlan cakung misalnya SMP-nya banyak di kelurahan saya itu ada 5 tapi SMA-nya nggak ada satu pun itu tadi harus berpihak terhadap anak maka kita tetap harus memikirkan anak yang ada di kelurahan itu walaupun SMA-nya tidak ada maka dia masuk seleksi umur itulah namanya seleksi umur ya seleksi umur oke next bu kita masuk nomor 4 nomor 4 PTO ya PTO yang PTO ini itu namanya perpindahan tugas orang tua paling lama satu tahun mulai terhitungnya 1 Juni 2021 sampai tanggal 28 Juni 2022 ya tanggal 28 bulan Juni tahun 2022 saya ulang ya 1 Juni 2021 sampai tanggal 28 Juni 2022 kalau SK tugasnya orang tuanya misalnya tanggal 10 Agustus tahun 2021 masih berlaku karena berada di antara itu misalnya SK orang tuanya pindah dari Surabaya ke Jakarta 1 Januari 2022 masih berlaku Pak gimana Pak kalau pas tanggal 29 Juni 2022 sudah kelewat sehari Pak gimana Pak kalau tanggal 31 Mei 2021 sudah ketuaan satu hari ya jadi yang diaku itu hanya satu tahun dari 1 Juni 2021 sampai 28 Juni 2022 ya jadi kalau kita melihat disini pemerintah kita itu sangat menghargai walaupun orang-orang tua yang pindah tugas tak diperhatikan walaupun kakaknya bukan DKI walaupun kakaknya bukan DKI yang lain yang semua yang Bapak cerahkan tadi itu kakaknya harus DKI kalau kakaknya luar DKI enggak boleh tapi khusus untuk yang perpindahan orang tua tidak harus kakak DKI demikian juga anak guru anak guru tadi saya sampaikan kalau Bapak mengajar di SMA 4 berarti anak saya harus ke SMA 4 enggak boleh ke SMA lainnya itu namanya anak guru ya jadi paling lama satu tahun paling lama satu tahun next bu yang kelima ya ini PPDB bersama oh ternyata PPDB DKI Jakarta juga bekerja sama dengan sekolah swasta apalah terbelakangnya karena daya tampung yang terdapat pada sekolah negeri masih kurang terutama SMA dan SMK ya berarti tujuannya apa? meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang disengarkan oleh masyarakat atau yang kita kenal dengan SMA swasta ataupun SMK swasta meningkatkan keseteraan mutu ya supaya swasta itu mutunya sama dengan negeri apa syaratnya indik prestasinya 40 sampai 90 jadi kalau enggak masuk di luar 40 di luar 90 ya itu apa itu maksudnya indik prestasi ada oputnya yang bagus ada kualitas gurunya yang bagus ada akhiritasinya yang bagus ada kualitas supportnya yang bagus itu enggak ya kemudian daya tampung untuk sekolah PPDB bersama itu paling banyak 50 orang ya jadi anak-anak yang penerima KJP nih tolong disampaikan teman-temannya yang penerima KJP plus sekaligus PIP ya syaratnya itu dia pemegang kartu KJP plus sekaligus PIP harus dua-duanya enak enak enggak boleh satu enggak boleh hanya PIP enggak boleh hanya KJP plus harus dua-duanya maka anak ini selama 3 tahun maka anak ini selama 3 tahun di swasta tidak boleh dipungut 1 sen pun jadi saya minta tolong nih sama anak bapak pengurus OSIS MPK ya supaya menyampaikan ke teman-temannya kalau masuk SMA PPDB swasta PPD bersama yang di swasta demikian dengan SMK selama 3 tahun tidak dipungut biaya apapun enggak boleh ya yang penting duduk manis 3 tahun belajar dengan serius dengan baik dia akan tamat tapi enggak boleh pindah sekolah enggak boleh pindah karena itu dijamin pemerintah dia akan dibiayai selama 3 tahun ya jadi sekali lagi anak-anak bapak saya mengajak anak-anak bapak ini tutup dulu bu oh entar jangan tutup dulu saya mengajak anak-anak bapak ini untuk melakukan sosialisasi terhadap temannya terhadap orang tuanya oh ternyata PPD bersama itu syaratnya adalah harus penerima KJP plus dengan PIP kemudian dia akan gratis selama 3 tahun next ke bawah dulu satu lagi satu lagi ini ya jumlah SMA tahun lalu itu hanya 89 sekolah sementara tahun ini ada 108 SMK nya ada 152 berarti kita sudah menggunakan PPDB bersama sekolah itu ada 260 daya tampungnya 6.909 6.909 oke next bu ini untuk rekap daya tampung per wilayah misalnya Jakarta Parat 1 ada 13 yang baru 2 ya maka totalnya 15 ya untuk Jakarta Parat dan selain sebagainya yang jumlahnya menjadi 108 next ke bawah ini untuk SMK ya nanti nama-namanya akan ada sama Bapak Ibu Guru ya nanti minta sama Wakil Kesiswaan itu ada semua ya oke next terus Bu next ini yang paling utama nih prapendaftaran itu dimulai hari Selasa tanggal 17 Mei sampai tanggal 14 Juni prapendaftaran ya prapendaftaran dimulai tanggal 17 Mei sampai tanggal 14 Juni ya berarti udah dekat dong minggu depan ya siapa yang melakukan prapendaftaran kalau sekolahnya di luar DKI tapi kakaknya DKI jadi misalnya saya punya kakak DKI Jakarta terhitung 1 Juni 2021 paling lama ya 1 Juni 2021 tapi saya sekolahnya di Depok maka dia harus melakukan prapendaftaran sebelum ikut pendaftaran DKI Jakarta kemudian lulusan tahun lalu paling lama 2 tahun berarti tahun 2021 tahun 2020 tapi tidak terdaftar di DAPODI artinya apa kalau dia masuk udah sekolah di swasta dia sekolah di negeri mau ngambil lagi gak boleh ya gak boleh karena sudah terdaftar di DAPODI kemudian tahun lalu kan sistem PDPD kita itu kan jempol ya bermasalah karena 1,9 juta calon persatuan kita di DKI Jakarta bersamaan menggunakan sistem maka tahun ini kita perbaiki pengajuan akun itu dipercepat yang TK ke SD itu dimulai dari tanggal 17 Mei dari SD ke SMP itu dimulai tanggal 23 Mei yang dari SMP ke SMA ke SMK dimulai dari tanggal 30 Mei ini tolong disampaikan sama teman-temannya ya kalau ada adeknya yang masuk SD berarti sudah harus melakukan pengajuan akun mulai hari selasa SMP ke SMA 23 SMP ke SMA SMK tanggal 30 Mei sedangkan pelaksanaan pendaftarannya itu kita mulai dari tanggal 13 Juni itu prestasi afirmasi PPD bersama ya dan lain-lain yang berakhir pada tanggal 8 Juli 8 Juli karena 8 Juli itu hari Jumat Sabtunya pemanggilan untuk pengarahan besoknya hari Minggu maka tanggal 11 Juli kita sudah memasuki hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran 2022 2023 nanti ini akan dikirim ya ini akan kami kirim nanti diminta aja sama pembina OSIS atau wakil kesiswaan mana peparannya kalian boleh memaparkan ini sama adik-adiknya ya boleh next bu ya ini mekanisme pra-pendaftaran yang pertama isi pemulir kemudian unggah dokumen kemudian cetak bukti ajuan ya kemudian memantau hasil perifikasi kemudian cetak bukti pra-pendaftaran itu tadi yang ada tiga tadi ya sekolah di luar DKI tapi KKDKI kemudian lulusan paling lama dua tahun lalu yang satu lagi KKDKI tapi sekolahnya di luar negeri ya ada tiga next bu itu pra-pendaftaran mekanisme pra-pendaftaran next bu next bu ya mas ya ini mekanisme pendaftaran itu dimulai tadi setelah pengajuan akun ada namanya aktifasi token ada pemilihan sekolah ada hasil seleksi ya kemudian ada lapor diri ya ada catatannya calon peserta diri yang diterima sementara artinya dia ada pilihan satu pilihan dua pilihan tiga masih nyangkok di pilihan kedua dia gak bisa milih masih nyangkok di pilihan ketiga dia gak bisa milih sekolah lain tapi kalau udah gak ada nyangkok berarti masih bisa pindah sekolah lain milih sekolah lain kemudian yang berikut calon peserta diri yang sudah diumumkan diterima tapi tidak lapor diri maka tidak bisa lagi mengikuti jarum berikutnya maka dikatakan dia dianulir ya dianulir sudah diterima tidak lapor diri kemudian yang nomor tiga diterima diumumkan kemudian lapor diri tapi mengundukkan diri itu juga gak bisa memilih jalur manapun ya itulah nak BPDB kita next Bu satu lagi satu lagi next Bu Hemas ini layanan informasi ya nomor-nomor hotline-nya nomor telepon ada nomor HP itu ada posko dinas ada posko sudin ya yang tadi saya katakan juga ada di situ IG ada Facebook ada Twitter ya ini nomor-nomor teleponnya ada nanti juga diminta sama guru wakil kesiswaan di sekolah ya ini haknya kalian boleh kalian nak membentuk satu organisasi itu membuat suatu kegiatan kalian untuk melaksanakan sosialisasi sama warga sekolah khususnya adik-adiknya maupun kakak-kakaknya ya demikian nak yang boleh saya sampaikan itulah rangkaian kegiatan sosialisasi BPDB tahun 2022 regulasi yang akan kita laksanakan pada tahun ini ya jadi itu perbaikan dari tahun 2021 kami mendengarkan seluruh aspirasi dari anak OSIS dari anak MPK dari anak ESKUL dari masyarakat dan lain-lainnya ya oke kita masuk pada sesi yang kedua sesi tanya langsung saja ya Bu Cimung langsung kita kasih ke Kansa ya silahkan Nah Kansa baik terima kasih Pak Pak Hale dan Bu Sri Muryani atas kesempatannya selanjutnya adalah sesi pertanyaan kembali saya akan langsung menyebutkan namanya saja untuk penafarat dari OSIS SMP Ibu Pertiwi dimohon untuk memaparkan pertanyaan silahkan hostnya dibuka Pak Dimas Mas Mas Timas Bocor Halo Kansa tadi siapa namanya yang dipersilahkan Navarabu Navara ya Masti Mas Navara untuk di unmute Navara ya oke silahkan Navara ya boleh dipanggil ulang sekali lagi Kansa Sekali sekali lagi kepada Navara dari OSIS SMP Ibu Pertiwi dimohon dipersilahkan untuk memamparkan pertanyaannya diganti dulu Kansa kali baik saya lanjutkan ke yang lain ya untuk Nail dari OSIS SMPN 67 Jakarta dimohon untuk memamparkan pertanyaan baik 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 Assalamualaikum Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Bukhalde dan seluruh teman-teman semua saya ada satu pertanyaan dan satu saran Pak yang pertama pertanyaan dulu saya masih bingung dengan kata apa syarat yang PTO itu Pak yang CPDB yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instasi lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan paling lama satu tahun sebelum awal tanggal pendaftaran nah saya tadinya mikir gini Pak apakah kalau misalkan tiba-tiba ada anak yang baru datang dari luar kota yang tadi tinggal di luar kota kemudian dia datang ke Jakarta misalkan sebulan sebelum PPDB 2022 apakah harus menunggu PPDB tahun depannya itu tadi saya mikir gitu nah itu mohon koreksinya Pak kemudian saya ada saran nih Pak untuk mengantisipasi supaya istilahnya semua berjalan normal kalau perlu semua informasi itu ada Pak diberikan kalau misalkan di web kita yang kemarin yang di tahun-tahun lalu itu kan kalau dikhawatirkan jebol mungkin bisa bikin seperti istilahnya kayak media baru kayak berita dipaparkan tanggalnya jamnya semua mengenai peraturan semuanya supaya semua orang itu bisa menjalankan PPDB dengan lancar gak stress gak ketakutan atau segala macam karena saya contohnya Pak punya pengalaman sama kakak dia itu memantau PPDB sampai jam 2 malam padahal udah ketutup gitu jadi ya takutnya ada yang stress atau segala macam jadi harusnya diberikan informasinya jamnya semuanya semuanya sudah diinformasikan kurang lebih seperti itu Pak terima kasih Assalamualaikum baik terima kasih Niel atas pertanyaan dan sarannya selanjutnya untuk Pak orang lain dipersilakan untuk jawab pertanyaan wah ini luar biasa banget nih Niel ini pertanyaannya dan masukannya ya sarannya itu cukup bagus itu ya menurut saya bagaimana kita supaya seluruh warga DKI yang ikutin PPDB Jakarta semuanya tenang ya ya tenang nyaman ya santai di rumah gak usah berusak-berusak gitu ya jadi santai saja karena kita laksanakan juga tidak harus kemana-mana di rumah juga boleh ya santai-santai dengan adik keluarga ayah ya nyokap bokap bersama-sama bisa dilihat ya karena terakses semua melalui lewat secara online jadi masukannya cukup bagus ya untuk seluruh informasi itu tadi kan sudah kami sampaikan ada di IG ada di Facebook ada di Twitter ada di webnya di SDIK jadi kalau misalnya dibuka saja tuh web di SDIK DKI Jakarta disitu informasi semuanya ada tanggal-tanggalnya jakwalnya seluruh pengumumannya ada semua disitu lewat media masa juga kita buat seperti disitu makanya saya sepakat dengan anak-anak bapak Nel ini gak perlu sampai gimana ya santai saja di rumah gak ada bedanya ke rumah dengan mau ke sekolah mau ke sudin mau ke dinas sama saja jadi santai saja orang semuanya lewat HP aja juga boleh cukup dengan pakai HP boleh mau informasi yang lebih luas buka aja di SDIK disitu lengkap semua pengumumannya lewat tadi ada IG-nya Facebook-nya itu juga ada lihat nanti link-nya disitu buka saja semuanya ada disitu yang kita lakukan jadi terima kasih nih sarannya Nelia mudah-mudahan itu semuanya mendengarkan maka nanti tolong di sekolahnya untuk ada sosialisasi nanti yang menjadi pembicara seperti Pak Horali kalian nih kayak siapa ke teman-temannya ke orang tuanya ke saudara-saudaranya dikasih tahu inilah PPTB DKI Jakarta seluruh warga DKI anak-anak OSIS terlibat mulai kemarin kita untuk membuat regulasi untuk melakukan sosialisasi semuanya ini saya berikan paparan ini saya berikan juga terus tadi yang namanya pergub itu saya berikan juga udah ada dengan wakilnya minta saja tinggal minta gak usah harus datang ke sekolah tinggal di WA kata Pak Horali kami boleh mendapatkan paparannya boleh atau Bu Hemas sudah boleh di-share ini paparan lewat chatting sama yang yang pergub capgub sama alurnya boleh dibikin di-shating Bu Hemas supaya anak-anak bapak sekarang bisa ngambil di-shatingnya kan boleh diambil kan Bu Hemas boleh ya langsung dikirim itu artinya keterbukaan yang ada di DKI Jakarta siapapun bisa melihat informasi itu paparannya bisa dilihat pergubnya bisa dilihat capgubnya bisa dilihat alurnya bisa dilihat jadi bapak sangat sepakat jadi oleh karena itu nanti anak-anak bapak ini dalam menyampaikan sama teman-temannya sama adik-adiknya sama kakak-kakaknya sama orang tuanya sama saudaranya gak perlu berusak-berusak yang penting di rumah saja duduk manis PPDB dari Jakarta semuanya bisa dilaksanakan dari rumah santai misalnya tapi kalau ada gangguan internet sekolah harus melayani misalnya di rumahnya internetnya terganggu maka kita datang ke sekolah sekolah wajib melayani tidak harus ke sekolahnya sekolah terdekat saja misalnya SMP-nya SMP 67 tapi yang dekat rumahnya bukan SMP 67 boleh nak bilang sama kepala sekolahnya Pak kami dibilang Pak Horale boleh menggunakan komputer di sini maupun internetnya boleh nak selama mulai hari Selasa sampai tanggal 8 Juli sekolah terbuka melayani walaupun tadi kita katakan bisa di rumah tapi kalau misalnya bermasalah internetnya bermasalah yang lain-lainnya misalnya alat-alat komunikasinya silahkan tidak harus ke sekolahnya tapi harus datang dengan tata kerama yang baik izin Pak kami masyarakat yang tinggal di sini saya sekolah di sini informasi yang kami dengar dari dinas boleh kami menggunakan alat-alat yang di sini tapi jangan harus juga jangan tadi kan saya dicoret-coret ya tadi ya jangan coret-coret jadi karakternya juga harus dibangun itu terima kasih kemudian yang PTO tadi dibilang kalau pindah satu bulan yang lalu masih boleh masih boleh yang penting tadi mulai dari tanggal 1 Juni 2021 sampai tanggal 28 Juni 2022 saya ulang ya 1 Juni 2021 sampai tanggal 28 Juni 2022 itu boleh yang gak boleh itu misalnya yang Mei 2021 atau yang kelewatan nih tanggal 29 Juni tanggal 30 tanggal 31 atau Juli atau Juli bulan bulan Juli di tahun 2022 berarti gak boleh itu tahun depan dia bisa menggunakannya tahun depan ya kalau untuk tahun ini maksimal itu 28 Juni tahun 2022 misalnya ada temanmu nih teman kamu orang tuanya pindah tugas dari Jakarta awalnya pindah ke Kalimantan terus semuanya dibawa ke sana pindah lagi dari Kalimantan ke Jakarta persis tanggal 4 April 2022 boleh gak boleh masih boleh nah yang gak boleh itu kalau misalnya dibawa bulan Juni tahun 21 misalnya Mei April itu gak boleh kemudian di atasnya Juli Juni 28 gak boleh misalnya Juli 22 itu gak boleh itu ya Nelly itu pertanyaannya bagus banget makasih nanti kamu sosialisasi di sekolahnya bilang sama pengurus teman-temannya ini kata Pak Horale ini dari Dinas Pendidikan kita yang melaksanakan gak usah gurunya tapi tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah berkomunikasi dengan wakil kesesuaan dengan pembinanya kan dikomunikasi itu yang membentuk suatu apa ya tatatan organisasi gak boleh juga diam-diam tetap harus dikomunikasikan oke ya silahkan Hansa baik terima kasih Niel atas pertanyaannya dan Pak Horale atas jawabannya saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Syafira Putri dari SMP Negeri Sembilan Jakarta kepada Syafira Putri waktu sudah tepat persilah oke sekali lagi kepada Syafira Putri untuk pertanyaannya silahkan di paparkan terima kasih Syafira Putri mahasisimas oleh Dianyit ya mungkin yang lain kali Mbak Syifa Kansa baik saya lanjut ke pertanyaan yang lain yaitu dari Naomi Alisa dari OSIS SMA Negeri 2 Jakarta kepada Naomi Alisa waktu dan tempat persilah Maaf maaf sepertinya salah orang yang barusan saya panggil itu Naomi ya sudah baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Naomi dari SMA Negeri 2 Jakarta disini saya memastikan saja untuk pra-pendaftaran itu jadi kalau misalnya kakaknya DKI dan ingin bersekolah di DKI itu nggak perlu ikut pra-pendaftaran jadi langsung pengajuan akun saja atau tetap ikut pra-pendaftaran ya sama yang kedua untuk jalurnya tadi kan ada empat prestasi zonasi afirmasi sama PTO nah dulu tuh setahu saya ada jalur yang namanya tahap akhir nah apakah jalur tahap akhir ini itu sama dengan yang pelibatan sekolah swasta atau bagaimana ya terima kasih terima kasih Naomi atas pertanyaannya selanjutnya kepada Pak Horale terima kasih Naomi di Jakarta Barat ya Jakarta Barat ya iya yang melaksanakan pra-pendaftaran hanya anak-anak calon peserta didik yang kakaknya DKI tapi sekolahnya di luar DKI ya kalau sekolahnya di DKI terus kakaknya DKI terus terhitungnya 1 Juni 2001 gak perlu melakukan pra-pendaftaran hanya pengajuan akun itu ya nak ya iya siapa lagi yang melakukan pra-pendaftaran itu tadi yang 2 tahun terakhir tapi tidak boleh yang sudah terdaftar di Dapodi kemudian kakaknya DKI tapi sekolahnya di luar negeri tapi ini juga boleh disampaikan nanti kalau ada teman kamu nih orang tuanya sama teman kamu itu sekolahnya di Jepang misalnya dia tapi masih kakaknya DKI Jakarta dia balik ke Jakarta maka tolong sampaikan harus pergi dulu ke kementerian ngapain ke kementerian penyetaraan namanya nanti kementerian itu yang mengatakan oh ini pasnya di kelas 6 SD pasnya di kelas 7 SMP pasnya di kelas 10 SMA atau kelas 10 SMK itu rananya kementerian kemudian nanti rapoknya itu diterjemahkan katakan rapoknya berbentuk bahasa Inggris ini Naomi ini sangat pintar berbahasa Inggris temannya tolong dong di translate gak boleh nah ya walaupun Naomi ini sangat luar biasa pintarnya berbahasa Inggris gak boleh siapa yang bisa men-transact rapok itu harus lembaga resmi ya harus pak yang mana pak yang ada lembaga resmi buka di internet di searching saja lembaga penerjemah resmi ada itu langsung muncul tuh ya di searching di internet muncul maka kita kesana nanti ada stempelnya ya jadi kita gak boleh sendiri menerjemahkan itu ya itu ranah hukumnya ya itu itu masalah siapakah yang melakukan prapeneptaran kemudian ada gak tahap akhir ada nah ya tahap pertama itu yang bapak jelaskan tadi tapi nanti kalau misalnya masih ada bangku kosong misalnya nih ada teman Naomi diterima di SMA 2 tapi ternyata dia juga tes juga di pesantren udah diterima sudah lapor diri maka pada akhirnya dia mendukung diri maka ada bangku kosong kan maka ada bangku kosong ini namanya tahap 2 atau tahap akhir itu pakai jalur apa disitu pakai jalur prestasi hanya prestasi ya cuma namanya tahap 2 jadi tahap 1 itu ada 4 ya prestasi aparmasi jonasi pto ya sedangkan tahap akhirnya hanya prestasi sama persis seperti yang pertama ya itu hanya mengisi bangku-bangku kosong kalau misalnya ada peserta diri yang sudah diterima tapi mengundurkan diri ya atau untuk SD karena tadi bangkunya cukup banyak ada sekolah enggak ada peminatnya sedikit peminatnya maka di SD itu ada tahap 1 ada tahap 2 tahap 3 tahap 4 tahun lalu sampai tahap 3 ya bahkan di kepuluhan seribu ya sampai selesai dia masih bangkunya masih ada ada itu ya nah seperti SMK 61 itu ya itu namanya tahap akhir ya tahap akhir setelah misalnya masih ada bangku kosong maka masih dibuka untuk tahap berikutnya gitu ya namanya ya tolong nanti Naomi juga melaksanakan sosialisasi ya sama teman-temannya cerita sama keluarganya juga ya anak ya ya itu SMA SMA 2 lama-lama makin keren ya yang dapat OSN itu ya mulai dari kemarin ada Pak Makna ya ibu siapa itu yang udah pensiun kepala sekolahnya Pak ibu Dianeh ya oke salam ya sama teman-temannya disana lanjut kan terima kasih atas jawabannya Pak Horale selanjutnya saya akan beri ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Andi Salman dari OSIS SMP Negeri 115 Jakarta kepada Andi di waktu dan tempat di persilapan ini boleh di spot light kali teman-teman yang yang raise hand langsung ya di spot light gitu ya ini tadi dingin yang ini ini an has halo has bocar has siap ibu has bocar Dimas turun di spot light dulu tuh itu anak-anak yang sudah raise hand tarik aja lu tiga orang ya tarik tiga orang ya silahkan kan yang pertama kepada Yezika Rafael dari SMA Negeri Selampung 2 Jakarta dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya Mas itu ya terima kasih kesempatannya masih mau bertanya beberapa pertanyaan yang pertama terkait ke kemudian SMA Suasa Suaranya pelan banget nak ya kan suaranya pelan di sistem penyeleksian di SMA Suasa itu itu bagaimana ya Pak karena di jaman saya waktu itu sistem itu lalu zonasi juga itu sistem zonasi dalam terkutip untuk SMA Suasa itu yang tersebut apakah sama seperti zonasi BPDB biasa atau yang berbeda nah yang kedua untuk di SMA Suasa itu apakah ada seleksi tertulis lagi entah itu di jurusannya ataupun memang seleksi masuknya karena di teman saya di tahun lalu ada tes nah yang ketiga terkait jalan prestasi kan itu kan disebutkan juga bahwa bisa menyertakan sertifikat untuk jalan prestasinya nah itu tapi terkadang di kendala di sekolah dalam beberapa pengalaman juga itu seringkali ditemui bahwa dari hak sekolah yang dalam jalan kutip itu tidak men-support kalau terkadang ada beberapa prestasi ataupun misalnya ekstrakulikuler yang sudah dilaporkan namun ditolak dalam jawaban ini tidak masuk karena sekolah ini tidak disarankan dari TPDB nah itu dari TPDB sendiri apakah ada syarat tersendiri dalam sekolah karena teman saya sudah banyak lomba bahkan nasional itu pun sangat sulit untuk lapor orangnya harus melapor sendiri ke dinas nah itu untuk melapornya itu bagaimana sekian terima kasih terima kasih atas pertama pertanyaannya Yedikel untuk Pak Orele diperselahkan untuk pertanyaan Pak karena saya tidak dapat mendengar jelas boleh tidak yang pertama itu tadi Yedikel bertanya Pak tentang kalau masuk swasta yang TPDB swasta itu ada jalur apa saja lalu untuk masuk ya sekolah swasta itu masih ada tes lagi tes tertulis lagi atau tidak lalu yang terakhir lalu yang terakhir gimana sih Pak cara menghadapi kesulitan untuk teman-teman yang sudah ikut lomba mana sih ini tapi di PPDB-nya itu ditolak Pak gitu Pak ini tetap ini ada gangguan nih di Pak Orele ya Hansa juga kurang jelas yang saya dengar hanya terakhir yang hanya bagaimana mengatasi anak-anak yang ditolak itu yang Bapak dengar yang pertama nggak dengar saya izin ulang lagi ya Pak apakah suara saya sudah terdengar jelas itu bagus yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah ada ada jalur apa saja untuk masuk ke sekolah swasta yang PPDB bersama itu lalu yang kedua jika mau masuk sekolah swasta apakah nanti akan ada tes tertulis lagi atau tidak Pak untuk PPDB bersama itu hanya jalur PPDB bersama syaratnya tadi penerima KJP plus dengan PIP apakah ada tes lagi tidak ada tesnya ya di Jakarta Timur 2 ada satu SMA yang ikut bergabung SMA Cikal Amri uang sekolahnya itu 18 juta sampai 25 juta uang pangkalnya 88 juta bahasa pengantarnya bahasa Inggris kalau ada yang berminat ke sana itu gratis selama 3 tahun tanpa tes tapi tadi syaratnya harus penerima KJP dengan PIP daya tampungnya hanya 5 orang jadi kalau misalnya hanya 5 yang mendaktar semuanya otomatis diterima tapi tadi kalau misalnya anak yang mendaktar itu akan terseleksi dengan yang jonasih tadi seperti jonasih seperti di berdas jonasih tadi ini aja aja nih aja nih sebentar ya aja ya kita temui aja nih oke Terima kasih. 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 Atau tutup dulu Bu 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 Hemas Bu Hemas Ini sinyal ini Bu Di lantai sembilan itu suka begitu Iya Dari sini juga masih hitam Bu Hemas tutup dulu Bu Hemas Ya Mbak Hemas Bisa monitor Mbak Hemas Mungkin sambil menunggu Mbak Hemas Menizin ini Si Santi Kansa Di chat ada pertanyaan yang mengelitik juga Di sini Apakah tadi sudah terjawab Karena saya sempat ke sebelah Apakah jalur PTO Apakah harus mengikuti pra-pendaftaran Itu Pak Horale Silahkan Ya Pak Horale Masih hitam juga Masih hitam juga Kayaknya kendala Sudah 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 Kelihatan Ini kelihatan Ya Jalur BPD tahun 2000 HH Persyaratan Silahkan Mbak Ya ini Kalau kita lihat di sini Pembuatannya Kalau untuk non-akademik Rapotnya Di aku itu Adalah 10% Ini 10% Sedangkan Persentil nilai rapotnya Yang 5% Persentil itu tadi Yang angka 100 90 80 70 60 Ya Prestasi akademiknya Itu 5% Kalau untuk Prestasi non-akademiknya 40 40 Jadi totalnya 100% Itu Nah Andi ya Jadi ini Ini bukan asal dibikin-bikin Nah Ini ada kajian Yang kita laksanakan Bekerjasama dengan lembaga Ya Pusat studi Dengan Pusat studi Dan pengkajian Kebijakan Itu Kita gandeng itu PSPK namanya Jadi Dinas itu Tidak membuat Asal seperti itu Tapi memang Pasti masyarakat Mengatakan itu juga Di sini ada kekurangannya Jadi Bertahap nak ya Untuk yang kita ganti tadi Baru persentilnya ya Yang tahun lalu 30% Itu dapat 100 Yang lainnya 60 Persentil 20% Itu yang dapat 100 Yang lainnya 60 Yang sekarang tadi adalah Persentil kelipatan 15 Persentil kelipatan 10 Persentil kelipatan 5 Itu dulu Andi ya Jadi ini sarannya nanti Bapak catat Untuk pertimbangan-pertimbangan Ke tahun sebelumnya Nanti pas kamu yang Kelas 3 itu Ini kelas Kelas 8 ya Andi ya Buka dulu Bu Eh Pak Dimas Ya Pak Ya Dibuka dulu Dimas Ya Pak Kelas 8 Iya kelas 8 Jadi untuk tahun ini Kita sudah melaksanakan Ada FGD Kita undang pakar-pakar Jadi itu dulu nak Baru pada tahap tadi Yang persentilnya Yang kita rubah Yang persentilnya itu ya Kalau pemobotan tadi Masih menggunakan Yang tahun lalu Persis sama Nanti kita kaji lagi Tahun ini Dimana ada permasalahan-permasalahannya Itu dikaji Diteliti nak Diteliti ya Jadi ada kajian yang dilakukan Ini Andi ya Nanti si Andi juga melaksanakan Sosialisasi ya Ini kan banyak nih Orang-orang tua yang Yang dari SMP 115 Ini komunikasi dengan Pak Horale Jadi Saya minta bantuan nih Pertama Ananda Ya Andi Untuk melakukan juga Sosialisasi terhadap kakaknya Khususnya yang kelas 9 ya Ya baru nanti adik-adiknya juga Supaya disampaikan juga Sama saudara-saudaranya Di rumah Itu Andi ya Salam sama Ibu Sindung Ya salam Pak Horale ya Rencananya Minggu depan kita ke situ Iya Bu Bu Cimung Siap Pak Taksanakan halal-halal Nanti Andi aja ya Amin siap Ketemu Pak Horale Sama Ibu Sindung disana Kalau enggak selasa Hari Rabu Iya Silahkan Kansa Izin Kansa Di sini ada dari SMA Boleh dari SMA swasta Sudah Ibu spotlight Sudah David Maulana Dari Ketua OSIS SMA Huda IECM Ya Kansa Ada David Maulana Tentu Jonasi Dan masuk dalam kategori Dua atau tiga Yang kemungkinan Menggunakan umur Untuk persaingannya Nah apakah ada alternatif Atau bantuan lain juga Terhadap mereka Walaupun Jonasi ini Sudah mengalami penurunan 39% Tapi kan sedikit Banyaknya Masih mengalami Permasalahan Dan juga Untuk Praktik jual beli bangku Pak Ibu Apakah ada Tindakan Yang Sudah Dinyatukan Pihak pusat Atau daerah Yang membuat Sekolah itu Tidak lagi Ingin membuat Atau melakukan Praktik ini lagi Bapak Ibu sekalian Terima kasih Ketawa kita Pak Masih ada Gimana Kansa Terima kasih David Maulana Atas pertanyaannya Selanjutnya Kepada Bapak Orang lain Dipersilakan Untuk Atau Tepat Dipersilakan Kalau misalnya Kansa yang jawab Dulu gimana Kansa Gimana Kansa Kalau menurut saya Jual beli bangku Itu Gak banget sih Pak Karena Ya Masa anak yang pintar Disingkirin Sama uang Gitu Jadi Kurang Etis aja Kalau misalnya Masih ada Sekolahnya Iya Kansa 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 Iya Kalau Masuk negeri Pakai Uang Mending Masuk Kansa aja Iya Iya Sepakar Kita itu Kansa Sepakar Tapi Sepakat Gak boleh Seperti itu Ya Apakah di Jakarta DKI Jakarta Bapak jamin Gak ada itu Karena kita Semuanya kan Online ya Nanti 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 PPDB DKI Jakarta Lihat Nanti di Sistemnya Kelihatan nih Berapa Siswa yang Diterima Ya Pasti segitu juga Jumlah yang Diterima Ya Jadi tidak ada Yang namanya Jual bangku Seperti itu Ya Itu Kalau Tapi nanti nih Saya mau Pengen datanya itu Dapit dulu Kalau misalnya Ada yang si Dapit tahu Ya Tapi Yang namanya Kalau kami di Dinas ini Itu menjamin Karena semuanya Lewat sistem Ya Lewat sistem Tetapi Misalnya ini ada nih Ya Ada ini Yang saya sampaikan Ada namanya Bina lingkungan Ya Ada bina lingkungan Itu misalnya Sekolah-sekolah Yang tanahnya Itu kita pinjam Kita pinjam Mereka itu ada Dikasih berapa kelas Misalnya ada di Yang di wilayah Yang Di 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 mana Tegu Cemo Di Jantung Jantung Ya Jantung Kesepakatan dengan Waktu membangun sekolah itu dulu Gitu Tapi gak ada jual Yang namanya jual-jual bangku itu Gak ada Gak ada nak Semuanya itu resmi Semuanya resmi Ya Semuanya resmi Ya Itu yang Itu yang pertama ya Yang pertama Tadi yang kedua Yang kedua pertanyaannya Apa kan Tadi ada dua pertanyaannya Tadi Saya Dengannya cuma satu sih Pak yang jual-jual bangku aja Hanya itu ya Ya David David Buka dulu Pak Dimas Ya Pak Yang kemudian Apakah ada Bantuan atau Alternatif Alternatif lain Bagi mereka Yang tadi Masuk dalam jalur Zonasi itu Dalam ketogori Dua dan tiga Yang kemungkinan Menggunakan umur Sebagai persaingannya Untuk jalur Zonasi Boleh saya sampaikan nih Ya Dari analisa Yang kami lakukan Untuk jalur Untuk Pertas pertama Pertas dua itu Hampir semuanya Masuk Ya Hampir semuanya Masuk SMA itu Hanya sekitar Tiga SMA Yang ada seleksi Umur Di Pertas kedua Ya Misalnya SMA 24 Ya SMA 54 Saking banyaknya Talon peserta dirinya Di RT-RT itu Tapi nanti Kalau misalnya Sebagian masuk Dia jalur Dia jalur Prestasi Jalur Aparmasi Kemungkinan Tidak ada seleksi Umur Ya Misalnya tadi Talon peserta dirinya Tadi kan Katakan tadi Yang pertama 45 Yang kedua 60 Lebih 5 Ya Tapi bisa saja Yang 5 ini Sudah masuk dulu Prestasi kan Berarti tadi Yang 60 itu Masuk semua dong Ya Itu bisa gitu Jadi perhitungan kami Yang kami lakukan Karena Bapak sendiri Yang Yang mendesain itu Ya Dengan dibawah Pimpinan kita Ibu Kepala Dinas kita Yang memandatkan kita Untuk membuat Sistem ini semuanya Dari 85% Tadi Dari 85% Tadi Sekarang sekitar Hanya 35% Yang seleksi Umur itu Ya Tapi tetap Kita harus menghargai Juga Tadi Yang kelurahan Yang tidak ada SM Penegrinya Dan SM Penegrinya Jadi Mau gak mau Harus ada seleksi Umur itu Kasian kan Teman-teman Anak-anak Anak-anak Yang ada Yang di kelurahan Yang jauh dari sekolah itu Kalau semuanya Hanya yang dekat Mereka nanti Gak masuk Dari mana Terus bantuannya Apa Masih ada Jalur Prestasi Ya Kalau misalnya Jalur prestasi Kan gak Gak ada umur Ya Bagi anak yang Kurang mampu Misalnya Secara ekonomi Ada jalur Aparmasi Beretas 1 Dan beretas 2 Hanya itu Gak ada bantuan yang lain Ya Gak ada bantuan lain Yang penting PPDB Dekat Jakarta itu Itu transparan Ya Itu transparan Itu Nanti Si Dabil Kalau ada sesuatu yang Seperti Kata orang Seperti ini Tapi gak ada Faktanya Nanti Boleh datang ke lantai 9 Ketemu Pak Horale Ya Nah Nanti saya buka Itu Sistemnya ini SMA 39 Berapa kelas yang diterima 7 kelas Apakah semuanya lewat online Iya 7 kelas itu Seperti itu SMA 2 tadi Ya Si Naomi tadi misalnya Berapa kelas tadi katanya Misalnya 7 kelas Apakah semuanya 7 kelas Semuanya 7 kelas itu Diterima secara online Namanya ada Bisa dibuka semua itu Ya Bisa dibuka semua Kenapa si A diterima Si B gak diterima Itu pasti kelihatan Ya Jejak Digitalnya kelihatan Ya Yang namanya sekarang Zaman digital Kan kelihatan tuh Gak bisa dibohongin kan Apa yang gak bisa Dilihat di zaman sekarang Akan kelihatan Nah Jadi gak bisa Di Dimain-mainin Ya David ya Tapi kalau misalnya Ada informasi itu Perlu juga Saya dapat itu Ya Jangan-jangan Cuma disampaikan orang Tapi orang itu Tidak bertanggung jawab Ya Tapi DKI Jakarta Itu sangat menjaga Itu Ya nak David ya Iya Makasih ya nak Ya Mohon izin Pak Horaleh Kansa Ini kita harus adil Dari tadi negeri terus Swasta juga udah ada di SMA SMK sudah terwakili Sekarang SMP dari swasta Silahkan Sudah Ibu Spotlight disitu Silahkan Kansa Panggil Baik Bu Selanjutnya Untuk Aleta Arka Dari SMP Lab School Kebayoran Silahkan untuk memaharkan Silahkan untuk memaharkan Pertanyaannya Terima kasih Terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Saya Aleta Arka Bimanyu Selaku Sekretaris Umum OSIS Menggantikan Ketua Umum OSIS Dan MPK SMP Lab School Kebayoran Izin Pak Saya menanyakan Tiga pertanyaan Pertanyaan pertama Mungkin ini agak sedikit Mendasar ya Pak Untuk yang jalur prestasi Apakah kita boleh mengikuti Jalur prestasi akademik Dan non-akademiknya Jadi kita masukkan dua-duanya Lalu untuk pertanyaan kedua Untuk sertifikat Harus dari lembaga resmi Nah kalau misalnya Sertifikat itu Hanya sebagai peserta Bukan sebagai pemenang Itu apakah diterima juga Untuk jalur prestasinya Dan yang ketiga Yang terakhir adalah Upaya Upaya apa saja Yang dapat dilakukan oleh OSIS MPK Dari SMP SMA Dan SMK Untuk Menyukseskan PPDB ini Selain dengan Sosialisasi yang Tadi telah diberikan Terima kasih Pak Terima kasih Aleta Atas pertanyaannya Selanjutnya Kepada Bapak Horale Dipersilakan untuk Menjawab pertanyaannya Pak Waktu datang Dipersilakan Yang ketiga putus-putus ya Ya Yang pertama tadi Ya Oke oke Terima kasih Aleta dari Sekretaris SMP atau SMA SMP ya Lab School SMP SMP Sangat menarik Sangat menarik Pertanyaannya Jadi Buat Pak Horale itu Apakah misalnya Boleh dua-duanya Ya Apakah boleh dua-duanya Sekaligus dua-duanya Enggak boleh Karena tadi saya katakan Kalau masih nyangkut Kita gak bisa pindah Jadi contoh nih Ada namanya Si Arman Milih tiga pilihan nih Ya Tiga pilihan Pilihan pertama Enggak diterima Ditolak Pilihan kedua Ditolak Tapi pilihan ketiganya Masih dalam proses Masih nyangkut Dia gak bisa pindah Jadi gak bisa Bisa dia memilih Sekaligus bersama-sama Misalnya Akademik Maupun dengan non Non akademik Harus satu-satu Tapi apakah boleh Anak itu dua-duanya dipilih Nanti Boleh Tapi selama proses Itu masih berjalan Anaknya masih nyangkut Dia gak bisa pindah Gitu Gak bisa pindah Mau jalur apapun Gak bisa Misalnya Apa masalahnya Kalau dua-duanya Bisa Nanti dua-duanya lulus Gimana Kan gak mungkin kan Kan gak mungkin bisa Anak diterima Di akademik Bisa diterima Di non Non akademik Jadi satu-satu dulu Prosesnya Tapi setelah misalnya Dia selesai Di akademik Gak diterima Dia bisa pindah Melalui non Non akademik Selama prosesnya Masih berjalan Gitu Itu yang untuk Untuk yang Yang apa tadi Pertanyaan Apakah Boleh dua-duanya Jadi gak boleh Yang lainnya Tadi suaranya Putus-putuskan Saya izin Ulang pertanyaan Yang terakhir ya Pak Jadi tadi Aleta bertanya Apa aja sih Yang OSIS MPK Bisa Lakukan Agar berperlan Dalam menyukseskan PBDB Selain dengan Melakukan Sosialisasi Pak Yang pertama adalah Anak-anak Bapak ini Tentu harus dulu Mempelajari regulasi Tadi Permendibuk Nomor 1 Tahun 2001 Tadi Tentu Pergub Nomor 32 Pergub Nomor 31 Kemudian Capgub Nomor 440 Kemudian Capgub Nomor 104 41 Kemudian Alur Kebutuhan Kepala Dinas Nomor E 0011 Itu harus dikuasai dulu Kemudian Ini Disosialisasikan Kemudian Membantu Pihak sekolah Membantu Pihak sekolah Menyiapkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pelayanan Terhadap Masyarakat Kalau misalnya Masyarakat Ada yang datang Boleh dilibatkan OSIS Untuk Melayaninya Boleh Selain Sosialisasi Tapi yang pasti Untuk Sementara ini Yang sangat Saya Sangat Kain butuhkan Untuk Kerjasamanya Anak-anak Bapak Semua Inilah Kita Bekerjasama Menyampaikan Ini Keseluruh Warga Masyarakat Sehingga Tahu Betul Kan Ini yang Pertama Baru Tahun Ini Yang pertama OSIS MPK Itu Dilibatkan Akhirnya Semua Tahu Sudah Tahu Tanggal Berapa Para Pendaptaran Tanggal 17 Mei Hari Selasa Untuk Akunya Dari SD Ke SMP Tanggal 17 SMP Ke SMA Tanggal 23 Itu harus Tahu Semua Nanti Bahannya Semuanya Dikasihkan Anak-bapak Semuanya Jadi Itulah Keterbukaan Dinas Tahun Ini Untuk Tahun Kedepan Ini Khususnya Anak-anak Bapak Yang Pengurus-pengurus OSIS MPK Ini Kan Ini Masa-masa Untuk Menyiapkan Prestasinya Nanti Nanti Saya sering Berdiskusi Dengan Anak-anak Bapak Semua Ini Mana Sertifikat Yang Diakui Mana Yang Tidak Diakui Kan Udah Capek Lomba Tapi Gak Diakui Kan Ini Nanti Saya akan Sering Mengundang Anak-anak Bapak OSIS MPK Supaya Semuanya Tahu Ternyata Kalau ini Saya ikut Lombanya Gak Diakui Kalau ini Diakui Kemudian Yang Tadi Pertanyaan Satu Lagi Kalau Dia Hanya Peserta Apakah Diakui Atau Tidak Yang Diakui Itu Hanya Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Harapan Satu Apalagi Hanya Peserta Jadi Yang Diakui Itu Baru Kalau Dia Mendapatkan Mas Perak Atau Perunggu Atau Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Atau Di tingkat Pramuka Ada Istilahnya Itu Yang Diakui Jadi Kalau Peserta Itu Tidak Diakui Ini Yang Perlu Pemahaman Pemahaman Sebelum Misalnya Kalian Masih Di Kelas Kelas Lapan Di Kelas Di Kelas Lapan Maupun Di Kelas Enam SD Itu Yang Perlu Diberitahukan Jangan Banyak Ikut Lomba Kalau Memang Lomba Itu Ditujukan Untuk Masuk Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Jadi Harapannya Di Kelas Lima Selom Peserta Didik Ada Sosialisasi Mana-mana Sertifikat Yang Diakui Demikian Juga Untuk Kelas Lapan Di SMP Seperti Itu Gitu Ya Jadi Saya Masih Sangat Minta Tolong Ini Ke Anak-anakku Sekalian Untuk Kita Semuanya Bisa Bekerja Sama Ya Itu Kansa Kita Masih Buka Dua Lagi Ya Mohon izin Bapak Kansa Mohon izin Sebelum Kita Melanjutkan Yang Sudah Resen Namun Tadi Memang Sebetulnya Di awal Sudah Disinggung Tentang Pera-pendaftaran Bapak Mohon izin Disini Masih Ada yang Menanyakan Lagi Di chat Siapa Sajakah Yang Wajib Mengikuti Pera-pendaftaran Dan Satu Lagi PTO Apakah Harus Pera-pendaftaran Juga PTO Tidak Melaksanakan Pera-pendaftaran Langsung Nanti Meng-upload Berkas-berkasnya Yang PTO Karena Pera-pendaftaran Tutupnya 14 Juni 14 Juni Sementara Pendaftaran PTO Kan Sampai Tanggal 28 Juni Kalau Misalnya Orang tuanya Pindah Tanggal 20 Berarti Dia Tidak Bisa Melakukan Pera-pendaftaran Maka PTO Tidak Ada Pera-pendaftaran Siapa Yang melaksanakan Pera-pendaftaran Ini saya ulang Itu KKDKI Sekolah Luar DKI KKDKI Sekolah Luar Luar Negeri Kemudian Yang sudah Tamat Maksimal Dua tahun Yang Yang Melalui Itu Silahkan Kansa Luar biasa Kansa Kansa Mohon izin Kansa Satu lagi Boleh Ibu Usul Untuk Disini Ada Madinah Islamic School Kita Produktaskan Juga Karena Dari Tadi Sudah Banyak Yang Negeri Ini Kita Kasih Fasilitas Untuk Kini Swasta Silahkan Kepada Talita Talita Almira Salsabila Dari OSIS SMP Madinah Islamic School Silahkan Dipersilahkan Untuk Mengoparkan Pertanyaannya Terima Pertama Ada 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 Kira-kira Seperti Web Atau Tepat Dimana Kita Bisa Mencari Tahu Apakah Organisasi Atau Lombaga Yang Mengadakan Lomba Tersebut Itu Diakui Oleh Kemendikbud Untuk PPDB Atau Tidak Yang Kedua Apakah Boleh Daftar Lewat Dua Janglu Pertanyaan Contohnya Bukan Zonasi Dan Prestasi Atau Mungkin Yang Lain Yang Ketiga Ada Umur Diperlakukan Pada Prioritas Keberapa Dan Apakah Ukur Hanya Diperlakukan Pada Zonasi Atau Juga Pada Afirmasi Afirmasi Prestasi Dan Pindah Tugas Orto Dan Juga Yang Keempat Apakah Ada Web Atau Website Info Pemetaan Zonasi Sekolah Di Seluruh Jakarta Atau Mungkin Tempat Dimana Kita Bisa Tahu Apakah Kita Itu Termasuk Zonasi Atau Tidak Mungkin Itu Dari Saya Sekian Terima Kasih Terima Kasih Talita Atas Pertanyaannya Selanjutnya Kepada Pak Horale Diper Silahkan Untuk Jawab Kepada Pak Horale Waktu Dan Tepat Diper Silahkan Ini Sinyalnya Enggak Jelas Enggak Semua Saya Dengar Yang Paling Saya Dengar Apakah Ada Web Sekolah Untuk Kita Tahu Tentang Jonas Itu Yang Sangat Jelas Yang Ada Disitu Tentang Lampiran Jonasi Seluruh Calon Peserta Didi Bisa Melihat Dia Bisa Masuk Memilih Sekolah Mana Sudah Ada Disitu Jadi Contoh Saya Tinggal Di RT RW Kelurahan Ini Saya Tinggal Lihat Aja Tinggal Klik Nanti Di Keputusan Gubernur Itu Akan Terlihat Oh Saya Bisa Mendaftar Di 5 Sekolah Ini Saya Bisa Mendaftar Di 6 Sekolah Ini Itu Kelihatan Itu Yang Ada Dari Cap Group Nanti Semuanya Sudah Kami Kirim Nanti Minimal Diminta Sama Wakilnya Wakil Kepala Sekolah Itu Yang Sangat Jelas Saya Dengar Kemudian Kalau Web Yang Lain Kita Kan Tadi Sudah Lewat Media Media Medsos Ada IG Ada Twitter Ada Facebook Kemudian Tadi Ada Aduan Aduan Posko Maka Nanti Semua Sekolah Negeri Dan Swasta Akan Ada Baliho Ya Ada Baliho Itu Di pagar Besar-besar Saya suruh Tadi Semuanya Harus Dicantumkan Diletakkan Di Luar Pagar Bukan Di Sekolah Bukan Di Dalam Harus Di Luar Pagar Sehingga Seluruh Masyarakat Kalau Misalnya Sekolah Seperti Ibu Cimung Di Pingger Jalan Orang Bisa Pingger Sedikit Sudah Melihat Baliho Itu Tanggal-tanggal Pendaftarannya Semua Di Situ Tapi Secara Kalau ingin Melihat Secara Keseluruhan Teknisnya Itu Ada Di Alur Ada Di Alur Keputusan Keperadinas Yang Nomor E Tadi 0011 Itu Ada Di Alur Tinggal Diklik Aja Semuanya Di Disdik Webnya Disdik Itu Semuanya Ada Disitu Cari Disitu Namanya Pergup Cari Disitu Namanya Cari Namanya Disitu Alur Sudah Dibuat Disitu Ada Dua Lagi Yang Kurang Jelas Apa Saya Ijin Mengulang Pertanyaannya Pak Tadi Yang Pertama Tentang Apakah Ada Web Yang Dimana Kita Bisa Melihat Apakah Lomba Tersebut Itu Diakui Kansa Putus Suaranya Kansa Apakah Terdengar Jelas Putus Putus Suaranya Kansa Mungkin Dari Pak Horale Dari Dinas Kendalanya Dari Sini Cukup Jelas Coba Boleh Kansa Diulang Lagi Apakah Sudah Terdengar Jelas Masih Putus Boleh Nanti Ibu Coba Dari Kansa Boleh Diulang Yang Pertama Apakah Ada Web Yang Dimana Kita Bisa Melihat Apakah Lomba Ini Diakui Oleh Dinas Pendidikan Atau Tidak Lalu Tadi Yang Kedua Itu Sebentar Pak Horale Bisa Dengar Suara Saya Pak Horale Bapak Izin Bisa Dengar Suara Saya Tunggu Dulu Bu Tadi Pertanyaannya Apakah Web Bisa Kita Web Untuk Melihat Apa Melihat Resmi Atau Tidaknya Si Hasil Dari Lomba Tersebut Jadi Penyelenggara Lomba Itu Mana Saja Yang Diakui Oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Seperti Itu Jadi Sampai Sekarang Tidak Ada Web Yang Misalnya Organisasi Mana Yang Ada Tapi Di Kita Nanti Tahun Depan Itu Akan Mau Kita Tayangkan Misalnya Organisasi Apa Yang Diakui Misalnya Dinas Mana Yang Diakui Kita Belum Bikin Web Belum Bikin Makanya Sekolah Sekolah Menginput Baru Diperifikasi Oleh Tim Kita Karena Perkembangan Perkembangannya Ada Hal-hal Yang Baru Yang Baru Ada Organisasi Yang Baru Takutnya Nanti Kita Cantumkan Sementara Ada Induk Induk Yang Baru Yang Baru Muncul Nanti Itu Resmi Harus Diakui Itu Yang Kita Jaga Sehingga Kita Tidak Resmi Secara Resmi Membuat Pengumuman Inilah Induk Organisasi Yang Diakui Karena Ada Saja Tahun Ini Bisa Saja Muncul Induk Organisasi Yang Baru Tapi Yang Namanya Kedinasan Udah Pasti Yang Namanya Dinas Pendikan Kementerian Kementerian Itu Sudah Pasti Tapi Induk Organisasi Sebenarnya Teman-teman Juga Pasti Tahu Kalau Misalnya Silat Apa Induk Organisasinya Karate Apa Induk Organisasinya Sersing Saja Di Internet Pasti Ada Semua Pasti Ada Itu Makanya Gini Kalau Anak-anak Bapak Ini Ikut Lomba Siapa Yang Melaksanakan Sersing Culu Di Internet Apakah Ini Induk Organisasi Resmi Harus Disersing Seperti Itu Kemudian Apakah Ini Berjenjang Atau Tidak Apakah Ini Perorangan Atau Bergu Seperti Misalnya Kalau Yang Dulu Itu Tapi Kalau Sekarang Perorangan Dengan Pergukan Digabung Sekarang Hanya Yang Ada Hanya Berjenjang Dan Tidak Berjenjang Seperti Itu Silahkan Saya Lanjut Ke Pertanyaan Selanjut Yang Tadi Dari Talita Jadi Tadi Talita Ada Juga Pertanyaan Apakah Umur Itu Diprioritaskan Di Seluruh Jalur Seperti Jalur Perkestasi Afirmasi Dan Pindah Tugas Orang Tua Seperti Itu Pak Kalau Umur Itu Adanya Dijonasi Di Perkestasi Tidak Umur Untuk Di Afirmasi Tidak Umur Di SD Itu Yang Banyak Umur Di SD Tapi SD Kan Tidak Ada Masalah Karena Daya Tampungnya Banyak Jadi Kita Umumnya Menggunakan Untuk Alak-alak Seleksi Berdasarkan Jonasi Dan Berdasarkan Bobo Indik Prestasi Kemudian Nanti Pilihan Sekolah Kemudian Waktu Mendaktar Kalau Umur Itu Untuk SMA Hanya Jonasi Itu Rata-ratanya Berada Di Berdas Tiga Yang Tahun Ini Harapannya Hanya Sekitar SMP 35% SMA 39% Dibanding Tahun Lalu Memang Cukup Banyak Tahun Lalu Banyak SMP Tahun Lalu 86% SMA 80% Jadi tahun Ini Kita Mencoba Menekan Itu Semuanya Di bawah 50% Jadi Apa yang Diharapkan Teman-teman Kan Perbaikan Itu Tidak Harus Seperti Membalikkan Tangannya Harus Bertahap Tahun Ini Sudah Diperbaiki Tahun Depan Diperbaiki Lagi Tapi Maunya Anak-anak Bapak Ini Yang Memberikan Pemahaman Terhadap Orang Tua Memang Di DKI Jakarta Itu Daya Tampungnya Cuma 40% Ya kan Mau Masuk SMA Masuk SMK Itu Daya Tampungnya Hanya 40% Kalau Hanya Untuk Masuk SMA Daya Tampungnya Tidak Nampil 20% Ya Itu Disampaikan Sama Orang Tuanya Jadi Memang Masalah DKI Itu Masalah Daya Tampung Jadi Perlu Pemahaman Orang Tua Oh Seperti Itu Itu Jadi Kalau Misalnya Anak-anak Bapak Ini Menyampaikan Ke Orang Tuanya Menyampaikan Sama Temannya Barangkali Tidak Terjadi Seperti Yang Kemarin Bukan Dinas Itu Tidak Menghargai Prestasi Dihargai Orang Dia Cuma Pengurus Sku Juga Dihargai Ya Pengurus OSIS Pengurus MPK Itu Semua Dihargai Lomba-lomba Tapi Harus Yang Resmi Kalau Tidak Resmi Nanti Gampang Banget Nak Bikin Sertifikat Gampang Bikin Sertifikat Itu Yang Kita Takuti Jadi Tidak Seluruh Sertifikat Harus Diakui Sekolah-sekolah Semuanya Melaksanakan Perlombaan Itu Ada Sertifikatnya Tapi Itu Tidak Diakui Jadi Misalnya Kalau Universitas Ini Melaksanakan Kegiatan Tanpa Dia Merangkul Dengan Induk Organisasi Maka Itu Tidak Diakui Saya Pikir Itu Untuk Pertemuan Kita Ansa Apa Masih Ada Di kolom Komentar Masih Ada Yang Bertanya Baik Pertanyaan Pertama Itu Dari Nailah Hanna Dari SMP Negeri 230 Jakarta Bagaimana Dengan Peserta Semifinalis Atau Finalis Apakah Tidak Diakui Juga Seperti Itu Pak Pertanyaan Yang Penting Yang Diakui Itu Hanya Yang Penting Dia Juara Juara Berapa Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Itu Yang Diakui Harus Ada Bunyi Itu Misalnya Kalau Di Luar Negeri Itu Mendapatkan Gol Misalnya Yang Mas Itu Juara Satu Tapi Kalau Misalnya Tadi Dia Harapan Satu Harapan Dua Finalis Katanya Tapi Kalau Dicantumkan Dia Juara Berapanya Kita Susah Memperifikasinya Maka Nanti Kalau Dia Sudah Masuk Final Berarti Harapannya Tapi Yang Namanya Bapak Final Itu Berbeda Beda Final Piala Dunia Berapa Pesertanya Bisa 39 Peserta Tapi Tapi Biasanya Biasanya Orang Berpikir Yang Namanya Final Itu Memperibukan Juara Satu Ya Kan Jadi Itu Tergantung Final Piala Dunia Itu Pesertanya Banyak Jadi Berbeda Beda Oke Masih ada Kansa Masih ada Pak Mungkin Satu Lagi Kali Ya Satu Lagi Dua Lagi Dibentukan Sebentar Pak Ini Kayaknya Mengkritik Sebetulnya Tadi Sudah Dua Kali Pak Horale Sudah Sampaikan Ini Dari OSES Mini SMP OSES Mini Apakah Jalur PTO Harus Pendaftaran Juga Tadi Belum Dijawab Padahal Sudah Cukup Jelas Ya Pak Itu Bu Cimung Bisa Memang Sinyal Kadang-kadang Saya juga Tidak Dengar Jadi Sinyal Di Tempat Dia Jadi Yang Pasti Yang Namanya PTO Tidak Perlu Pra Pendaftaran Ya Tidak Perlu Kemudian Di sini Maaf Ibu Izin Saya ulangi Sekali lagi Pertanyaan saya Ibu Saya dari SMK Sejahtera Jakarta Utara Izin Bertanya Tentang PPDB Bersama Yang Melibatkan Swasta Persyaratan Yang Saya Sebentar Ini Saya Turunin Dulu Nah Persyaratan Yang Saya Baca Murid Yang Mendapat KCP Plus Bisa Mendapatkan Uang Pangkal Dan SPP Selama 3 Tahun Pertanyaannya Syarat itu Bisa Untuk Semua Sekolah Swasta Di DKI Jakarta Sebagai Bagi Pemegang KCP Plus Seperti itu Pak Ya Kalau untuk BPDB Bersama Sekolahnya Kita seleksi Tidak Seluruh Sekolah Swasta Terlibat Menjadi Peserta BPDB Bersama Tadi Kalau SMA Ada 108 Kemudian Kalau SMK Ada 152 Nanti Nama-namanya Ada Dikirimkan Ke Sekolah 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 Mana Saja Itu Kemudian Peserta Didik Akan Mendapatkan Maka Kami Yang Memberikan Jadi Anak-anak Bapak Ini Langsung Sekolah Di Situ Tapi Harus Melalui Sistem Jadi Seleksinya Harus Melalui Sistem Harus Ikut Sistem Jadi Saya Ini Penerima KCP Dengan PP Saya Mendaptar Sendiri Ke Sekolah Itu Tidak Boleh Harus Lewat Misalnya SMA Cikal Amri Tadi Yang Saya Katakan Disetu Di Jakarta Timur Dia Peserta Penyelenggara Pemili Bersama Tidak Boleh Anak-anak Langsung Kesana Karena Kami Tidak Punya Data Harus Lewat Sistem Jadi Uang Pangkalnya Kita Tanggung Tapi Yang Kita Tanggung Itu Hanya 10 Juta Uang Pangkalnya 88 Juta Sisanya Itu Sumbangan Dari Sekolah Itu Kamu Tidak Membayar Itu Yang Penting Kamu Gratis Disana Ya Seperti Itu Silahkan Kansa Baik Pak Saya Izin Membacakan Pertanyaan Selanjutnya Untuk Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Suaranya Putus Apakah Sudah Terbengar Jelas Itu Bagus Bagus Saya Izin Membacakan Pertanyaan Selanjutnya Yaitu Dari Safira Dari SMP Islam Cairia Mansur Safira Bertanya Apakah Setiap Lomba Kan Ada Tingkatannya Seperti Tingkat Jakarta Jakarta Barat Atau Tingkat DKI Apakah Untuk PPDB Itu Nanti Ada Patokan Ya Pak Seperti Itu Pertanyaan Jadi Namanya Yang Sertifikat Itu Ada Tingkat Kota Ada Tingkat Provinsi Ada Tingkat Nasional Ada Tingkat Internasional Jadi Misalnya Kalau Dia dapat Mas Di tingkat Internasional Dapatnya 100 Ya Kemudian Nanti Dia Di tingkat Nasional Kurangnya 8 92 Gitu Ya Jadi Ada Tapi Skornya Berbeda Skornya Berbeda Nanti Nanti Operator Skornya Sudah Diberikan Itu Poin Poin Itu Kita Sudah Berikan Berapakah Poin Poin Kalau Misalnya Dia Tingkat Nasional Berapakah Dia Tingkat Internasional Berapa Tingkat Kota Tapi Kecamatan Gak Ada Yang Paling Kecil Tingkat Kota Kota Mahadia Kemudian Provinsi Kemudian Nasional Baru Tingkat Inter Internasional Gitu Baik Terima kasih Banyak Pak Horale Atas Jawabannya Apakah In Ada Pertanyaan Lagi Pak Itu yang Masih Resen Masih Ada ya Masih Tidak Terlalu Banyak Si Pak Boleh Disasilitas Silahkan Silahkan Satu-satu Pertanyaannya Izin Kansa Ini Dari Tadi Udah Manteng Sekali Ini Ada Najla Hakim Ketua MPK SMRG 163 Jakarta Karena Katanya Kalau Pakai Cat Rumit Jadi Ingin Sekali Mengungkapkan Langsung Silahkan Kansa Untuk Najla Hakim Kepada Selamat sore Semuanya Saya Najla Ketua MPK Dari SMR 163 Jakarta Saya Izin Bertanya Permasalahan Kita Selama Dua Tahun Ini Kurang Lebih Kurang Lebih Gini Ada Anak Yang Nilainya Tinggi Namun Umurnya Muda Kegeser Namanya Saat PPDB Dengan Anak Yang Umur Tua Namun Nilai Rendah Dan Berakhir Anak Yang Muda Umur Muda Dengan Nilai Tinggi Ini Kesuasta Gitu Pak Kurang Lebih Kan Kesuasta Itu Nilai Pembayarannya Cukup Bekak Dan Berakhir Dia Putus Sekolah Nah Tindakan Dari Dinas Pendidikan Tentang Kasus Ini Bagaimana Nantinya Ya Pak Ya Makasih Ya Pertanyaannya Jadi Gini Tidak Ada Anak Yang Pinter Tergeser Karena Umur Ya Kalau Dia Punya Prestasi Maka Lewat Jalur Prestasi Maka Tentu Alat seleksinya Nila Tadi Nilai Rapot Terus Sertifikat Terus Pengurus OSIS Pengurus MPK Itu yang Bersaing Tadi 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 Umur Itu Ada Dimana Ada Di Jok Sonasi Itu pun Tadi Biasanya Itu Ada Di Pertas Ketiga Baru Umur Jadi Pemahaman Ini Yang Perlu Disampaikan Naja Oh Ternyata Tidak Ada Antara Umur Disandingkan Terhadap Prestasi Ya Kalau Jalur Prestasi Dia Ambil Ya Tentu Alat Seleksinya Ya Nilai Nilai Tadi Tapi Kalau Dia Lewat Jonasi Maka Kalau Dia Tidak Perutas Satu Ya Di Perutas Kedua Kemungkinan Kecil Ada Seleksi Umur Tapi Yang Pasti Kalau Dia Di Perutas Ketiga Itu Yang Seleksi Umur Yang Namanya Seleksi Umur Disitu Hanya Umur Ya Enggak Menggunakan Nilai Disitu Yang Jonasi Tadi Tolong Ternyata Kalau Seleksi Umur Itu Ada Dizonasi Ya Itu Pun Tadi Kalau Misalnya Dia Kalau Dia Lewat Dengan Perutas Pertama Lewat Perutas Kedua Baru Nanti Itu Ada Di Perutas Ketiga Tapi Bisa Saja Ada Itu Di Perutas Kedua Tapi Enggak Banyak Tadi SMA Hanya Tiga Sekolah Yang Ada Seleksi Umurnya Tapi Kalau Udah Di Perutas Ketiga Itu 80 Per Persen Maka PPDB Tahun Kita Ini Tahun 2022 Ini Hitungan Hitungan Kita Semuanya Di bawah 50% Jadi Tidak Banyak Lagi SMP Kita Perhitungkan Itu Sekitar 35 SMA Sekitar 39% Itu Hitungan Hitungan Kita Jadi Apa Yang Diharapkan Oleh Najat Tadi Kita Berdoa Itu Mudah-mudahan Seperti Itu Ternyata Tidak Banyak Lagi Yang Terseleksi Akibat Umur Ternyata PPDB Tahun 2021 Itu Yang Terseleksi Dengan Umur Tua Itu Tidak Banyak Cuma Terekspos Hanya Sekitar 22,5% Yang Umur-umur Tua Itu Hanya Sedikit Tidak Banyak Coba Si Kansa Dulu Di Sekolahnya Apakah Banyak Yang Tua Di Sekolahnya Tidak Juga Data Kita Setelah Kita Teliti Itu Hanya Sekitar 2,5% Tidak Sampai 5% Yang Tua-tua Itu Yang Umurnya Sampai Di atas 22 23 Jarangnya Ada Ada Tidak Temannya Kansa Di SMA 33 Umurnya 23 Tahun Kayaknya Jarang Cuma Karena Ada Diangkat Di Espos Itu Yang Kemarin Terjadi Inilah Harapannya Setelah Begini Kita Kumpul Disini Teman-teman Itu Menyampaikan Ya Saya Pikir Itu Tadi Yang Sudah Lama Bentar Ini Tadi Lama Banget Nih Si Area Aryanesia Ya Ini Buka dulu Pak Pak Dimas Aryanesia Osis SMP Aryanesia Halo Udah Dari tadi Pengen ngomong Silahkan 117 Betul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Semuanya Perkenalkan Saya Rini Syedivka Perwakilan Dari Osis SMP Negeri 117 Jakarta Disini Saya memiliki Satu Pertanyaan Yang Dimana Bagaimana Jika kita memiliki Kasus Satu kasus Yang dimana ini Ada siswa Peserta didik Dari SD Ingin Mendaftar Jalur PPDB Pada tahun 2021 Tahun lalu Namun Dikarenakan Suatu hal Misalnya Mereka Cuti setahun Dikarenakan Mereka Lagi sakit Parah Koma Ataupun Lain Sebagainya Apakah Mereka Tetap Bisa Mengikuti PPDB Pada tahun Berikutnya Yaitu 2022 Ini Dan Kalau Memang bisa Bagaimana caranya Apakah Mereka Tetap Bisa Mendaftar PPDB Seperti Bisa Dengan Cara Lain Seperti Mengunjungi Dan Mendatangi Sekolah Yang Ingin Dituju Terima kasih Itu Langsung 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 Makasih Pertanyaannya Bagus Jadi Kalau Anak Misalnya Ada Bergeran Sakit Cuti Dia Misalnya Tidak Bisa Melajukan Sekolah Di Tahun Yang Lalu Itu Masih Boleh Mendaftar Sekarang Tapi Harus Prapen Prapen Pendaftaran Itu Tadi Yang Namanya Prapen Daftaran Bagi Lulusan Paling Lama Dua Tahun Yang Lalu Masih Boleh Tahun Yang Lalu Boleh Dua Tahun Yang Lalu Boleh Tapi Dia Harus Melakukan Prapen Prapen Tidak Perlu Mengunjungi Sekolah Nggak Perlu Di rumah Saja Boleh Hanya Di rumah Nanti Mengupload Rapot Nilai Rakot Nanti Dengan Sertifikanya Itu Yang Perlu Dilakukan Jadi PPDB Jakarta Ini Cukup Memudahkan Anak Anak Bapak Semuanya Cukup Di rumah Saja Boleh Tapi Yang Perlu Bantuan Boleh Datang Sekolah Jadi Mas Boleh Nak Tolong Disampaikan Jangan Sampai Dia Putus Sekolah Kita Sangat Perhatikan Kalau Ada Anak Anak Putra DKI Jakarta Yang Masih Putus Sekolah Ya Itu Oke Makasih Lanjutkan Baik Terima kasih Pak Horale Dan Mohon izin Pak Horale Sedikit Ini Curhatan Tapi Luar biasa Ini Pak Dari Alfarel Dari SMK Hangtuah Boleh Bapak Ya Ya Baik Mohon izinkan Saya Ibu Sedikit Ini Perlu Kita Fasilitasi Salam Saya Farel Dari SMK Hangtuah Satu Mau bertanya Mau Mengutik Masalah BL Atau Binal Lingkungan Apakah Dengan Jalur BL Itu Efektif Dan Apa Keunggulan Dari Jalur Tersebut Dengan Pengalaman Saya Mengikuti PPDP 2020 Dan Ternyata Ada Jalur BL Menurut Saya Itu Tidak Efektif Karena Di Tempat Yang Saya Ada Satu SMA Favorit Tapi SMA Itu Mempunyai Jalur Binal Lungkungan Dan Untuk Saya Dan Teman Saya Ternyata Yang Berprestasi Harus Mengalah Karena Volume Sekolah Tersebut Sudah Penuh Sebentar Pak Ini Panjang Sekali Terlalu Panjang Ini Dari Sudah Bagaimana Tadi Sudah Saya Sampaikan Jadi Ada Sekolah Sekolah Tertentu Yang Tanahnya Dipakai Oleh Dinas Pendidikan Membangun Sekolahnya Tanahnya Kita Pakai Itu Namanya Kerjasama MOU Itu Resmi Jadi Sekolah-sekolah Tertentu Ada SD Ada SMP Ada SMA Itu Ada MOU Dengan Pak Gubernur Jadi Itu Bukan Apa Itu Resmi Termasuk Ibu Cimung Itu Dia Pengelola Sekolah Benda Lingkungan Di SMP 103 Gak 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 Apa Itu Resmi Karena Kompleksnya Tanahnya Mereka Tapi Kita Membangun Sekolah Di Sana Awalnya Di Sekolah Di Menampung Putra-putri Mereka Yang Di Sana Tapi Dibagi-bagi Boleh Dari Sebagian Dari Mereka Boleh Dari Luar Sebagian Ada MOU Kerjasama Antara Tiga Satu Dinas Pendidikan Satu MDA DKI Jakarta Satu Lagi Dengan Lembaga Yang Memberikan Tanah Itu Misalnya Tadi Ada Di Halim Ada Di Sijantung Ada Di Jakarta Utara Yang Angkatan Laut Itu Itu Gak Perlu Kamu Permasalahkan Itu Resmi Ada MOU Ada MOU Pak Horali Mohon izin Saya teruskan Karena Ini Harus Diluruskan Oleh Bapak Karena Supaya Anak Kita Dan Juga Generasi Kita Paham Betul Seperti Itu Di Sini Tadi Ada Yang Terputus Dan Untuk Saya Dan Teman-teman Saya Yang Berprestasi Harus Mengalah Karena volume Sekolah Tersebut Sudah Penuh Karena Jalur Prestasi Diambil Lebih Sedikit Dibanding Jalur BL Yang Mereka Ambil Lebih Banyak Sangat Disayangkan Untuk Siswa Berprestasi Dan Sering Ranking Tiga Besar Harus Masuk Swasta Karena Ada Sekolah Yang Diinginkan Atau Sekolah Terdekat Yang Mementingkan Jalur BL Terima Kasih Saya Rasa Itu Kurang Bagaimana Pak Silahkan Pak Untuk Jadi Kalau Yang Namanya Binali Kung Itu Ada MOU Jadi Misalnya Sekolah Ini Pas Pamres Misalnya Yang Bapak Dulu Sekolah Bapak SMA 93 Itu Hanya Satu Kelas Tergantung Perjanjian Itu Tidak Benar Itu Ada Kesepakatan Bersama Sudah Disampaikan Jadi Saya Pikir Masalah Binali Kung Tidak Perluna Dibahas Itu Sudah Ada MOU Dengan Pemuda DKI Jakarta Dengan Instansi Itu Dengan Dinas Pendidikan Ya Saya Sampaikan Tadi Itu Tanahnya Mereka Bukan Tanah Pemda DKI Jadi Yang Bina Lingkungan Itu Saya Pertanyaan Tidak Perlu Saya Jawab Secara Detail Tapi Yang Pasti Sampaikan Itu Resmi Bukan Bukan Mementingkan Mereka Itu Ada Perjanjian Berapa Yang Kita Berikan Ke Mereka Itu Ada Perjanjian Dari Awal Itu Ada Sejarahnya Historinya Yang Saya Pikir Itu Tidak Perlu Diperdebarkan Itu Sesuatu Hal Yang Kita Menduga Yang Tidak Pas Itu Yang Tidak Itu Salah Satu Pengelolong Begitu Anakku Yang Dari SMP Apa Tadi Sekarang Mohon izin Pak Ini Memang Perlu Kita Fasilitasi Juga Karena Ini Adalah Apa Ya Ide Ide Kreatif Dan Juga Pikiran Pikiran Kritis Yang Harus Kita Fasilitasi Dan Kita Arahkan Dari Anak Kita Maaf Ibu Apakah Jalur Pendaftaran Online Ini Akan Selamanya Diberlakukan Atau Gimana Seperti Itu Pak Silahkan Bapak Yang Namanya Jaruk Online Itu Kan Lebah Bagus Menurut Saya Jadi Masyarakat Dimana Saja Bisa Tapi Yang Namanya Regulasi Harus Dievaluasi Setiap Tahun Jadi Nggak Bisa Mengatakan Ini Sampai Berapa Tahun Nggak Bisa Nanti Tahun Depan Kita Evaluasi Mana Yang Terbaik Itu Yang Kita Melayani Masyarakat Semaksimal Mungkin Kemudian Pak Sekali lagi Mohon izin Kucimung Yang Banyak Angkat Tangan Yang Online Silahkan Untuk Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Bisa Dipaparkan Oleh Sekar Dari SMP Negeri 140 Jakarta Kepada Sekar Waktu Dan Bertanya Terkait Daya Tampung Setiap Sekolah Apakah Ada Media Atau Website Yang Menginformasikan Terkait Daya Tampung Sekolah Yang Kita Daftarkan Bapak Ibu Terima Kasih Iya Makasih Nak Ini Lagi-lagi Ini Karena Gangguan Teknis Tidak Masalah Tadi Sudah Sudah Sampaikan Ada Cap Group Tadi Sudah Sampaikan Nomor 440 Sama Dengan Nomor 441 Cap Gup Namanya Keputusan Gubernur Tentang Jonasi Jadi Setelah Dibuka Nanti Linknya Itu Langsung Kelihatan Nih Kalau Saya Tinggal Di RT Ini RW Kelurah Sekolah Mana Saja Yang Sudah Ada Ada Linknya Saya Sudah Kasih Ke Sekolah Semuanya Tinggal Minta Minta Cable Group Tentang Jonasi Cap Group Daya Tampung Jadi Kelihatan Nih Daya Tampung Termasuk Nanti Sistem Akan Kelihatan Berapa Daya Tampung Setiap Sekolah Jadi Ada Di Cap Group Ada Di Sistem Kelihatan Kalau Jonasi Tidak Kelihatan Di Sistem Tapi Daya Tampung Kelihatan Di Sistem Berapakah Yang Bisa Masuk SMP SMP 147 Akan Kelihatan Di Sistem Itu Di Cap Group Juga Kelihatan Terus Siapa Siapa Saja Yang Bisa Mendaktar SMP 147 Tau Kita Kelurahan Ini RT Ini RW Ini Tau Benar-benar Pelayanan PPDP Sangat Maksimal Ini Gitu Ya Nanya Lanjut Kansa Selanjutnya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Boleh dipaparkan Oleh Aurel Dari SMP Negeri 97 Jakarta Kepada Aurel Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Perkenalkan Nama Saya Aurel Jihan Saya Dari SMP 97 Jakarta Timur Sebagai Jabatan Saya Ketua OSIS Mohon Maaf Apakah Saya Boleh Menanyakan Dua Pertanyaan Jika Tidak Keberatan Satu Satu Masih Banyak Yang Lain Siap Seperti Yang Tadi Bapak Sudah Jelaskan Di Pemaparan Bapak Mention Penerima KJP Plus Dan PIP Dibiayai Selama Tiga Tahun Ini Berlaku Untuk Yang Memiliki Keduanya KJP Plus Dan PIP Saya Masih Kurang Arti Yang Dimaksud Ini Dibiayai Selama Tiga Tahun Ini Apakah Berlaku Hanya Untuk Negeri Saja Atau Suasta Pun Berlaku Untuk Dibiayai Pertanyaan Kedua BPD Bersama Itu Hanya Swastana Tidak Negeri Untuk Pertanyaan Kedua Bapak Juga Mention Penerima Dibiayai Selama Tiga Tahun Ini Tidak Boleh Pindah Sekolah Apabila Ada Anak Penerima KJP Plus Dan PIP Ini Ingin Tiba-tiba Pindah Sekolah Karena Hal Yang Sangat Mendesah Apakah Ia Akan Mendapatkan Konsekuensi Seperti Itu Bapak Sekian Terima Kasih Jadi Secara Apa Kita Tidak Mengatakan Apa Hukumannya Bagi Anak Kalau Dia Pindah Tapi Kan Kita Harus Mendukung Program Pemerintah Kalau Kita Benar-benar Ingin Mengambil BPD Bersama Saya Katakan Tadi Pihak Sekolah Kita Sangat Wanti-wanti Untuk Tetap Memberikan Pelayanan Maksimal Terhadap Anak Itu Supaya Mereka Tidak Tinggal Kelas Supaya Mereka Tidak Pindah Kalau Hukumannya Tidak Ada Secara Tertulis Tapi Sudah Ada Surat Pernyataan Di Atas Matrai Tidak Boleh Pindah Kenapa Tidak Boleh Pindah Karena Dia Sudah Dibi Pemerintah Bayangkan Gratis Selama Tiga Tahun Apapun Tidak Boleh Diminta Mau Uang Buku Mau Uang Seragam Mau Uang Eskult Mau Uang Perpisahan Itu Tidak Mau Dikasih Kayak Gitu Masa Pindah Lagi Ya Gitu Makasih Makasih Terima kasih Aurel Dan Pak Orale Saya akan Beralih Ke Penanyaan Selanjutnya Yaitu Zidane Farhan Ramadhan Dari SMP Negeri 103 Kepada Zidane Dokter Tepat Persilahkan Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Zidane Farhan Ramadhan Ketua MPK Dari 103 Jakarta Saya Hanya Ingin Bertanya Tentang Penyaluran Informasi Ke Masyarakat Untuk Penyaluran Informasi Masyarakat Ini Untuk OSIS Dan Ketua MPK Ada Buat Sayang Barak Untuk Buat Apa Namanya Ini Kayak Catatan Tertulis Buat Ke Kelas Kelas Atau Udah Disiapin Nama Guru Gurunya Jadi Kita Rapat Buat Sama Anggota Anggota OSIS Atau MPK Untuk Menjelaskan Tentang Sosialisasi Ini Ke Kelas Kelas Lain Apa Emang Udah Disiapkan Pada Guru Jadi Nanti Tinggal Kita Kasih Apa Namanya Kayak Dokumen Kelas Kelas Sekian Dari Saya Terima kasih Langsung Ya Ini Anak Anaknya Ibu Cimung Kenapa Misalnya OSIS MPK Ini Saya Ajak Kan Bahasanya Lebih Sederhana Lebih Mudah Dimengerti Teman Temannya Gitu Kan Nanti OSIS Itu Yang Menyampaikan MPK Itu Yang Menyampaikan Ke Teman Temannya Dengan Bahasanya Sendiri Gitu Jadi Itu Yang Kita Harapkan Jadi Nanti Setelah Ini Kumpullah OSIS Dengan MPK Dengan Pembina OSIS Dengan Wakil Kesiswaannya Dengan Kepala Sekolah Mau Bagaimana Caranya Itu Diserahkan Ke Sekolah Ya Tapi Bahannya Udah Kami Kasih Bahannya Udah Kami Kasih Bahan Paparannya Dikasih Gak Bisa Terserah Contohnya Tadi Saya Dengan Ibu Cimung Itu Kalau Dia Luring Gak Ada Dibagi-bagi Dipotong Gak Ada Langsung Dari Awal Sampai Akhir Baru Masuk Sesi Tanya Jawab Ya Nanti Terserah Saja Bagaimana Caranya Itu Namanya Inovasi Inovasi Jadi Bebas Bebas Tetap Berdiskusi Berkoordinasi Dengan Pimpinannya Di sekolah Artinya Apa Kita Mengajak OSIS Ini MPK Ini Artinya Kita Satu Keluarga Satu Stakeholder Yang Sebelumnya Gak Ada Ini Baru Kita Gagas Tahun Ini Dibawa Pimpinannya Ibu Kadis Ibu Nadiana Terus Kita Sekarang Juga Di Bidang SMP SMA Menggagas Sini Maka Pertemuan OSIS Kan Sudah Berapa Kali Bukan Baru Kali Ini Kan Kita Nanti Banyak Yang Mau Kita Laksanakan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Supaya Dari Awal Kita Setahu Sertifikat Mana Yang Berlaku Jangan Asa Ikut Lomba Sampai Banyak Banyak Sertifikannya Sampai Ada 20 Di Rumah Tapi Nggak Diakui Buat Apa Gitu Jadi Tenang Ini Ada Bu Cimung Nanti Bu Cimung Hari Jangan Dekan Hari Selasa Ya Sebelumnya Udah Boleh Pakai Jum Juga Rapat Kan Boleh Gitu Mas Insya Allah Besok Pak Jam Satu Baik Pak Terima Kasih Sudah Oke Lanjutkan Saya Lanjut Pak Selanjutnya Kepada Rafa Maharani Dari SMP Negeri Saus Lampau Jakarta Dipersilakan Untuk Memamparkan Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Suara Saya Terdengar Assalamualaikum Terdengar Perkenalkan Nama Saya Rafa Maharani Saya Dari SMP Negeri 160 Jakarta Saya Merupakan Serketaris OSIS 2020 2021 Salam Kenal Teman-teman Semuanya Untuk Pak Horale Saya Ada Pertanyaan Mengenai Sertifikat Atau Surat Kerja Ekstrakulikular Organisasi Yang Ditolak By Sistem Saat Sedang Unggah Dokumen Hal Tersebut Disebabkan Oleh AP Dan Apakah Ada Solusi Mengenai Hal Tersebut Atau Memang Untuk Pengunggahan Sertifikat Hanya Bisa Dengan Satu Sertifikat Tidak 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 Mengupload Dua Seperti Satu Sertifikat Kejuaraan Dan Satu SK Organisasi Atau Ekstrakulikular Terima kasih Langsung Jadi Yang bisa Di Upload Satu Sertifikat Boleh Satu Kepengurusan OSIS Boleh Satu Kepengurusan SKUL Boleh Jadi Tiga-tiganya Boleh Tapi Kalau Sertifikat Lombanya Tidak Boleh Dua Kalau Dia Pengurus OSIS Atau MPK Boleh Di Upload Dengan Pengurus SKUL Boleh Tidak Masalah Terus Kenapa Ditolak Susunan OSIS Aneh Aneh Misalnya Satu Sekolah Ada Sekolahnya Jumlah Siswanya 150 Tapi Pengurus OSIS 100 Kan Aneh Sekolahnya Bapak Dulu Di Tiga-sembilan Waktu Bapak Kepala Sekolah Jumlah Siswanya 1100 Pengurus OSIS Hanya 24 Orang Ini Jumlah Siswanya Cuma 250 Tapi Pengurus OSIS Hampir 100 Itu Tidak Masuk Akal Demikian Juga OSIS S-Kulian Lain Jadi Kita Tidak Mau Kemarin Saya Sudah Kumpulkan Seluruh Wakil Kepala Sekolah Kita Mulai Tahun Ini Resmi Ada Struktur Organisasi Misalnya Berapa Paling Banyak Harus Bisa Paling Banyak Paling Sedikit Boleh Tapi Yang Namanya Paling Banyak Harus Dibatasi Supaya Bermakna Keorganisasian Itu Atau Misalnya Tiba-tiba SK Nomornya Aneh Ada yang Aneh Tanggalnya Masa Sudah Kelas Sembilan Masih Pengurus OSIS Kan Tidak Mungkin Kalau Yang Bapak Tahu Yang Namanya Pengurus OSIS Itu Ada Di Kelas Lapan Ada Di Kelas Sebelas Ini Udah Kami Seragamkan Juga Saya Ajak Udah Ada Sekarang Organisasi Kesiswaan Yang Selama Ini Gak Ada Di SMP Supaya Sama Warnanya Supaya Gak Aneh Ada Juga Sekolah Yang Pengurusan OSIS Dua Kali OSIS Persemester Gak Ada Aturan Itu Yang Ada Satu Kali Satu Tahun Itu Satu Kali Buat Dia Selama Dia Sekolah Di Sekolah Itu Hal Hal Yang Ada Jadi Saya Pikir Itu Yang Boleh Bapak Sampaikan Karena Sudah Sore Sudah Berapa Jam Bapak Masih Ada Kegiatan Yang Lain Terima Kasih Buat Anak Bapak Semuanya Udah Terus Serta Di Dalam Kegiatan Pada Siang Hari Ini Sekalagi Harapan Bapak OSIS Ini Harus Terlibat Dalam Melakukan Sosialisasi Harus Tahu Nanti Kita Bikin Forum Kita Bikin Forum Sehingga Kita Berdiskusi Bapak Mohon maaf Kalau ada Tutur kata Kurang berkenan Di hati Anak Bapak Saya Tadi Sengaja Bilang Sama Bu Reni Bukan Enak Bahasanya Bahasa Kami Yang Tua Tua Beda Dengan Bahasanya Anak Bapak Ini Kita Mendengarkan Suaranya Anak Bapak Ini Kami Tidak Ingin Diktator Dalam Membuat Suatu Aturan Kami Harus Mendengarkan Suara Hati Anak Bapak Ini Semuanya Salam Sama Orang Tua Kita Berdua Semuanya Supaya PPDB Tahun 2022 Berjalan 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 Lancar Lancar Sukses Jauh Lebih Bagus Dari Tahun Sebelumnya Anak Bapak Inilah Yang Melakukan Komunikasi Dengan Teman Temannya Dengan Orang Tua Supaya Tidak Perlu Terlalu Bermasalah Memang Hanya 40% Yang Bisa Diterima Di SMA Dan Di SMK Hanya 57,17% Yang Bisa Diterima Di SMP Gitu Anak Jadi Seperti Itu Yang Bisa Sampaikan Sukses Buat Kelihatan Semuanya Semoga Nanti Menjadi Seorang Pemimpin Yang Dicintai Masyarakat Yang Bisa Memanjutkan Negara Kita Indonesia Kita Bangga Orang Tua Memiliki Putra Putri Seperti Ananda Semua Ini Kita Seling Berdoa Kami Juga Semuanya Diduakan Supaya Sehat Dalam Melaksanakan Kegiatan Ini Anak Bapak Juga Tetap Berkreasi Berinovasi Dalam Menggapai Impiannya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Pak Orale Ada Pantun Untuk Bapak Ini Burung Cenderawasih Bucimung 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 Kasih Dari Kansa Dulu Dari Kansa Silahkan Kansa Kasih Pantun Bucimung Pak Orale Dari Kansa Dulu Silahkan Kansa Sebelumnya Saya mungkin Mau ucapin Terima kasih Dulu Pak Orale Dan Bu Sim Muriani Yang Sudah Memberi Saya Kesempatan Untuk Menjadi Moderator Pada Sore Pada Siang Sampai Sore Hari Ini Dan Mohon maaf Juga Kalau Misalnya Saya Ada Salah Kata Atau Masih Kurang Dalam Menjadi Moderator Keren Keren Mungkin Ada Pantun Untuk Bapak Kita Yang Luar Biasa Saya Belum Menemukan Oh Belum Baik Kalau Begitu Boleh Ibu Dulu Aja Oh Baik Silahkan Nanti Kita Hadiahkan Pantun Yang Luar Biasa Untuk Bapak Kita Yang Selalu Setia Dan Senantiasa Membersamai Kita Semuanya Terutama Peserta Di DKI Jakarta Yang Keren Banget Ini Mohon izin Pak Horale Mewakili Kansa Untuk Menghadiahkan Pantun Untuk Bapak Burung Karena Ada Di Belakang Kansa Ada Bapak Yang Hebat Siapakah Kansa Ini Pasti Karena Ada Pak Horale Sekarang Ada Kansa Laksa Rasa Unik Pantas Diapresiasi Aminah Cendrakasih Sudah Jadi Istri Aktor Kansa Cantik Cerdas Dan Berprestasi Terima Kasih Sudah Jadi Moderator Keren Terima kasih Luar biasa Kemudian Pastinya Mungkin Masih ada Sedikit Pesan Yang Apa ya Yang Begitu Tebal Mungkin Closing Statement Yang tebal Sekali Untuk Anak Kita Yang Bisa Dibawa Dalam Mimpi Yang Nantinya Akan Bisa Regenerasi Kita Semuanya Bapak Ke 20 Tahun Mendatang Mau Bapak Silahkan Sudah Cukup Tadi Bu Baik Mudah Mudah Anak Anak Semuanya Luar biasa Yang Dari SMP SMA Dan SMK Ini Yang Begitu Hebat Berprestasi Bismillah Bisa Memaknai Semua Apa yang Bapak Kita Yang Luar biasa Sudah Sampaikan Kepada Kita Yang Begitu Alurnya Jelas Sangat Mengikuti Dari Kreativitas Dan Inovasi Dari Pertanyaan-pertanyaan Dari Putra-putri Kita Putra-putri Bangsa Indonesia Khususnya DKI Jakarta Tercinta Baik Dengan Akhir Kata Yang Tadi Sudah Bisa Kita Bawa Mimpi Untuk Meraih Masa Depan Yang Gemilang Untuk Pendidikan Yang Tuntas Dan Berkualitas DKI Jakarta Tercinta Dan Pastinya Untuk Indonesia Pantun Untuk Kita Semuanya Kalau Ada Sumur Resapan Di Ladang Boleh Kita Mencium Bunga Di Bali Kalau Ada Umur Dan Kesempatan Mendatang Boleh Kita Berjumpa Di Via Zoom Meeting Kembali Soraya Bingung Ada Tirani Di Atas Awan Mega Pohon Atas Tumbuh Di Sebelah Di Sebelah Apa Kira-kira Di Sebelah Kubangan Pohon Talas Tumbuh Di Sebelah Kubangan Saya Bu Cimung Alias Sri Muriani Kepala SMA Negeri 103 Jakarta Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Terima Kasih Untuk Zidan Sudah Bisa Mewakili 103 Untuk Berkontribusi Tidak Hanya Kepala Sekolah Dan Gurunya Serta Wakilnya Namun Muridnya Juga Luar Biasa Ini Adalah Dari BL Yang Tadi Bapak Sudah Sampaikan Jadi Marilah Kita Berpositif Tengking Anak Saya Apapun Sudah Ada Aturan Sudah Ada Regulasinya Marilah Kita Ikuti Aturan Dengan Sebaik Baiknya Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu Memberikan Yang Terbaik Dari Kita Karena Orang Rijak Mengatakan Bahwa Apabila Kita Menginginkan Yang Terbaik Bagi Kita Terbaik Belum Tentu Menurut Tuhan Itu Terbaik Pasti Yang Terbaik Dari Tuhan Itulah Yang Untuk Kita Maka Kita Harus Piawai Dan Pandai Bersyukur Untuk Mensyukuri Semua Yang Ada Di Depan Kita Begitu Pak Horale Oke Anakku Sayang Yang Terhormat Pak Horale Selaku Subkoordinator Bidang PDPK